Istana 6 Keinginan Segera setelah Pantian meninggal, raksasa api itu diam-diam membawa Zuowen di punggungnya dan menghilang dari pandangan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Long River Star. Dewa sejatipan dari galaksi matahari emas terbunuh begitu saja. Seluruh Long River Star sangat sunyi. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian, seperti gunung berapi yang meletus, ia melonjak dan menyebar ke seluruh Long River Star. Hasil pertarungan antara Dewa Sejati dan Dewa Ilahi yang terlambat adalah seperti yang mereka duga. Namun, orang yang dikalahkan itu di luar dugaan mereka. Pantian, yang merupakan Dewa Sejati, dibunuh oleh pemuda Dewa Ilahi akhir dalam sekejap. Adegan ini akan terpatri dalam ingatan semua pembudidaya di Long River Star. Kiki dan empat lainnya membeku di tempat. Jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan pantian tidak lebih lemah dari mereka berlima, namun di tangan pemuda yang hanya memiliki aura mendiang dewa, dia sebenarnya telah terbunuh dalam beberapa pertukaran. Itu terlalu sulit dipercaya. Unggung orang ini sangat familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kiki bergumam dengan tatapan rumit. Binatang yang menyala-nyala itu sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada kebanyakan astrolab. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kesadaran jiwa Zhuawan telah melihat garis besar bintang armor surgawi di kejauhan. Zhuawan duduk di atas binatang yang menyala-nyala itu dan melepaskan Blut Immortal. Xiao Hei telah membawa pedang api guntur ke ruang deforer. Dia sedang berendam di kolam jusro api. Jika tidak ada yang mendesak, Xiao Hei tidak akan keluar. Pada saat ini, Blut Immortal keluar dan melihat sekeliling. Dia bingung ketika dia menemukan bahwa dia berada di langit berbintang. Sejak Zhuawan memasukkannya ke dalam cincin spiritual, cincin spiritual telah terputus dari dunia luar. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalkan langit berbintang. Namun, Blut Immortal segera menemukan bahwa suhu di sekitarnya sangat panas. Panasnya tidak hanya pada tubuhnya tetapi juga pada jiwanya. Ini. Baru sekarang Blut Immortal menyadari bahwa di bawah kakinya, ada seekor binatang raksasa yang terbakar api di sekujur tubuhnya. Dan aura binatang raksasa ini begitu kuat hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Itu terlalu menakutkan. Ini pastinya monster yang jauh lebih kuat darinya. Tuan, di mana kita sekarang? Melihat dia dan Zhuawan berdiri di atas binatang api itu, Dewa Darah tahu bahwa binatang api ini mungkin adalah tunggangan baru Zhuawan. Untuk dapat menjinakkan tunggangan yang begitu menakutkan, terlihat jelas bahwa kekuatan Zhuawan telah mencapai tingkat yang tak terduga. Oleh karena itu, dia berbicara dengan sangat hati-hati. Zhuawan melirik Blut Immortal dan berkata, Blut Immortal, aku telah berjanji untuk membebaskanmu sejak lama. Ini telah berlangsung begitu lama. Sudah waktunya untuk memenuhi janjiku. Jantung Blut Immortal berdetak kencang. Dia segera tahu bahwa Zhuawan akan menyingkirkannya. Celepuk. Tanpa ragu-ragu, Dewa Darah berlutut di tanah dan berseru sambil menangis. Tuan, murid darah kecil telah bersama guru begitu lama. Dia tidak bisa meninggalkan guru. Anda tidak bisa meninggalkan murid darah kecil. Murid darah kecil hanyalah seorang pesilat setengah dewa. Dia hanya umpan meriam di luar. Meskipun murid darah kecil tidak cukup kuat, dia telah melakukan banyak hal untuk guru. Terutama di saat-saat kritis, murid darah kecil tidak pernah mengacau. Guru, murid darah kecil setia. Tolong jangan usir aku. Saat dia berbicara, Blut Immortal telah berdiri di kaki Zhuawan dan memeluk kaki kanannya. Suaranya dipenuhi kesedihan, seperti wanita yang ditinggalkan. Zhuawan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak menyukai kepribadian Blut Immortal, Blut Immortal memang banyak membantunya ketika dia berada di ambang kematian. Itu juga karena Zhuawan tidak membunuh dewa darah ketika dia mencoba menggigitnya beberapa kali. Kamu juga tahu bahwa kamu tidak cukup kuat. Kamu hanya akan menjadi beban jika kamu tetap bersamaku. Jangan khawatir. Aku punya dua pil pembekuan roh di sini. Mereka dapat membantumu mencapai formasi jiwa. Selain itu, aku akan memberimu banyak batu dewa. Itu akan cukup bagimu untuk tinggal di sistem sungai panjang. Setelah Zhuawan berbicara, dia mengeluarkan astrolabe dan berencana memberikannya kepada Blut Immortal. Sayangnya, Blut Immortal memeluknya lebih erat lagi. Dia berkata dengan cepat, Guru, apakah Anda benar-benar tidak khawatir untuk melepaskan saya? Anda tahu bahwa saya tahu rahasia Devor. Bang! Aura menakutkan tiba-tiba meledak. Blut Immortal mengeluarkan erangan teredam saat dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Saat ini, wajah Zhuawan tampak mengerikan. Meskipun dia mengira rahasia kepemilikan Devor tersembunyi dengan baik, dia tidak menyangka Blut Immortal telah menebaknya. Dewa darah ketakutan. Dia hanya mengatakannya untuk menguji reaksi Zhuawan. Dia tidak menyangka Zhuawan akan mendapat reaksi sebesar itu. Dia segera tahu bahwa hilangnya Devor ada hubungannya dengan Zhuawan. Bayi Devor mungkin telah ditundukkan oleh Zhuawan. Mengenai kepemilikannya, dia tidak pernah memikirkannya. Lagipula, itu terlalu sulit. Jika Zhuawan tidak mengandalkan kekuatan jiwanya, diagram meditasi bintang surgawi, dan segala kehidupan tanpa bentuk, mencoba merasuki tubuh bayi adalah mimpi bodoh. Meski begitu, proses penguasaannya sungguh mendebarkan. Tuhan, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Selama Anda tidak melepaskan saya, saya akan menjaga rahasia ini. Melihat ekspresi Zhuawan, Blut Immortal tahu bahwa Devor telah ditundukkan oleh Zhuawan. Alasan mengapa dia tidak ingin meninggalkan Zhuawan adalah karena Devor. Kekuatan darah bayi Devor terlalu kuat. Jika dia berkultivasi di dalam tubuh Devor, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Blut Immortal tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Dia tidak bisa membiarkannya lepas dari tangannya. Zhuawan sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, pedang api guntur tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Xiaohei duduk di gagangnya, melihat Blut Immortal di bawah dengan senyum mengejek. Zhuawan, kebetulan aku kekurangan adik laki-laki. Biarkan Blut Immortal menjadi adikku. Blut Immortal segera berjalan ke depan, tersenyum pada Xiaohei dengan datar. Salam, Tuan Naga. Dewa darah kecil menyambutmu. Tuan Naga, kamu harus menerimaku. Di masa depan, Dewa darah kecil akan melakukan apapun untukmu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Xiaohei tertawa sambil menepuk bahu Blut Immortal. Kata yang bagus, kata yang bagus. Ikuti aku, Tuan Naga, dan aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Kemudian, pedang api guntur memuntahkan api hitam, membungkus Blut Immortal dan menghilang kembali ke tubuh Zouan. Zouan tahu bahwa Xiaohei telah memasuki dunia batin Devor lagi. Dia secara khusus membagi aturan untuk Xiaohei di dunia batinnya. Selama itu adalah Xiaohei, tidak akan ada batasan apapun saat memasuki dunia batinnya. Lagipula, Xiaohei juga sangat kuat. Jika dia dalam bahaya, Xiaohei bisa menyerangnya secara tidak terduga dan membantunya. Setelah Xiaohei kembali ke dunia batinnya, dia mengirim pesan ke Zouan. Nak, kamu terlalu ceroboh. Karena Dewa darah tahu tentang keberadaan Devor, kamu seharusnya tidak membiarkannya pergi. Untungnya, dia sepertinya menghargai dunia batin Devor. Dia tidak ingin pergi. Kalau tidak, konsekuensinya akan terjadi. Tak terbayangkan. Mata Zouan membelalak kaget. Apa yang dikatakan Xiaohei memang benar. Dia dirasuki sesaat. Sebelum Xiaohei memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak boleh mengungkapkan rahasia Devor kepada orang lain. Jika itu adalah dewa sejati, itu akan baik-baik saja. Jika hal itu diidam-idamkan oleh Yang Maha Kuasa Langit Hampa, itu akan sangat buruk. Xiaohei, aku tidak memikirkannya dengan matang. Zouan berkata, sedikit malu. Mem, Anda harus memperhatikannya lain kali. Selain itu, bakat Blood Immortal sangat kuat. Selain dunia batin dari Devor's Inner World, Blood Immortal tidaklah bodoh. Dia tidak akan mau meninggalkanmu. Namun, Blood Immortal terlahir sebagai pemberontak dan tidak jujur. Saya akan memberinya pelajaran yang bagus. Setelah mengatakan itu, Xiaohei tertawa jahat. Lalu, tawa itu perlahan menghilang. Zouan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Heavenly Armor Star tidak jauh dari sana. Dia tahu bahwa dia telah tiba. Namun, ketika di Find Sense Zouan menyapu, dia menemukan ada dua sosok melayang di atas Heavenly Armor Star. Salah satu sosok itu membawa sitar di punggungnya. Dia sangat cantik. Itu adalah Moyan Wushang. Ketika rasa ilahi Zouan jatuh pada sosok di samping Moyan Wushang, matanya tiba-tiba menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Sosok ini adalah seseorang berjubah hitam. Seluruh tubuhnya terbungkus begitu erat sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namun, Zouan dapat mengetahui dari sosok anggun misterius orang berjubah hitam itu bahwa orang tersebut pasti seorang wanita. Terlebih lagi, Zouan merasa orang berjubah hitam ini memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Meskipun Zouan memiliki banyak kartu truf, perasaan bahaya ini muncul di hatinya tanpa alasan. Jelas sekali, orang berjubah hitam di depannya sangat kuat. Itu bahkan di luar imajinasi Zouan. Orang ini bukanlah seorang ahli puncak dewa sejati, namun seorang maha kuasa langit hampa yang kuat. Memikirkan hal ini, Zouan sedikit terkejut. Ia sangat bingung dengan asal muasal orang berjubah hitam ini. Bagaimana mungkin ahli yang begitu menakutkan tiba-tiba muncul di tempat terpencil dan terpencil seperti Long River Galaxy. Moyan Wuxiang juga melihat Zouan, yang sedang menunggangi Flambis. Mata indahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Orang misterius berjubah hitam memandang Zouan dengan acuh-ta'acuh. Lalu dia berkata kepada Moyan Wuxiang, Jangan buang waktu terlalu banyak. Karena kamu ingin menunggu pria ini, aku sengaja menunda banyak waktu. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan kali ini. Moyan Wuxiang sedikit mengangguk. Kemudian, dia menyapu ke depan Zouan. Sepasang mata musim bugurnya menatap wajah Zouan. Seolah-olah dia ingin mengingat penampilan Zouan dalam ingatannya. Wuxiang, siapa dia? Zouan mengerutkan kening dan bertanya. Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Zouan, dia bukan musuh. Jangan impulsif. Alasan mengapa aku menunggu di planet armor surgawi sebenarnya adalah untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal, Wuxiang. Apa maksudmu? Zouan sedikit panik. Dia tahu bahwa Moyan Wuxiang akan pergi, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia memikirkan kepergiannya, Zouan merasa sedikit hampa di hatinya. Meski bakat Moyan Wuxiang tidak tinggi, pemahamannya tentang musik adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Jika dia tetap di sini, bakatnya di bidang musik akan sia-sia. Anda pasti pernah mendengar jejak sajak tau dari musik Wuxiang. Saya tahu Anda memiliki sajak tau, tetapi Anda tidak tahu bahwa sajak tau bahkan lebih langka daripada sajak tau Anda. Terlebih lagi, musiknya bahkan lebih langka. Jika mengerikan sekali bakat tidak masuk ke Istana Enam Keinginan, itu akan sia-sia. 1942 Seekor Phoenix mencari Phoenix. Istana Enam Keinginan. Zouan terkejut. Dia secara alami tahu tentang Istana Enam Keinginan. Itu adalah kekuatan yang dibentuk oleh penguasa Enam Keinginan Surga. Itu adalah kekuatan yang paling kuat dan menakutkan di Enam Keinginan Surga. Itu mendominasi semua kekuatan di Enam Keinginan Surga. Statusnya mirip dengan olah kebajikan di wilayah Surgawi Huwasia. Namun, batasan Istana Enam Keinginan jauh lebih kuat daripada batasan wilayah Surgawi Huwasia. Itu tidak sesantai dan sealami Istana Taiking. Ketika dia berada di pavilion kitab suci tersembunyi di alam Surgawi Taiking, dia belajar banyak tentang delapan surga. Selain itu, Enam Keinginan Surga merupakan salah satu surga terkuat di delapan surga. Tentu saja, dia memperhatikan Istana Enam Keinginan. Istana Enam Keinginan terdiri dari para penggarap wanita. Sebagian besar serangan mereka didasarkan pada musik. Segala jenis alat musik dapat digunakan oleh murid Istana Enam Keinginan untuk membunuh. Meski budidaya Moyan Wuxiang rendah, namun ritme yang ia pahami sungguh luar biasa. Pantas saja pria berjubah hitam itu menyukainya. Meskipun logika memberitahu Zua Wen bahwa memang pilihan terbaik bagi Moyan Wuxiang untuk pergi ke Istana Enam Keinginan, Zua Wen tetap khawatir. Wuxiang, apakah ini keputusanmu sendiri dan tidak dipaksakan oleh orang lain? Pria berjubah hitam itu mencibir. Karena kamu tahu tentang Istana Enam Keinginan, kamu harus tahu bahwa ada banyak pembudidaya di delapan surga yang ingin bergabung dengan Istana Enam Keinginan tetapi tidak bisa. Adapun memaksamu melakukan sesuatu yang begitu tercelah, aku tidak akan melakukannya dia. Moyan Wuxiang mengangguk. Kemudian, dia menghindari tatapan Zua Wen dan berkata, Zua Wen, aku bersedia. Setelah mengatakan ini, Moyan Wuxiang tiba-tiba memandang Zua Wen dengan ekspresi serius dan berkata, Saya terlalu lemah, saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda dan kakak perempuan Chen Sui. Saya bahkan tidak dapat membantu Anda dengan apapun. Saya benci menjadi lemah seperti ini dan aku ingin menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin jarak di antara kita menjadi semakin besar. Zua Wen diam-diam menatap Moyan Wuxiang yang serius di depannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Moyan Wuxiang mengatakan bahwa dia ingin menjadi lebih kuat, dia sebenarnya melarikan diri dari perasaannya terhadap Mu Chen Sui. Moyan Wuxiang memang menyukai Zua Wen, dan dia sangat menyukainya. Namun, dia dapat melihat bahwa Zua Wen selalu mengalami konflik. Dia dapat melihat bahwa Zua Wen sangat mencintai Mu Chen Sui. Moyan Wuxiang, Moyan Wuxiang telah melakukan banyak hal yang telah merangsang hati Zua Wen. Dan Moyan Wuxiang. Dia juga tahu bahwa Zua Wen pergi ke domain Brahma untuk menemukan rumput matahari dan bulan yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang Jiwa Mu Chen Sui. Begitu dia menemukannya, Mu Chen Sui akan bangun lagi. Oleh karena itu, Moyan Wuxiang memilih melarikan diri agar tidak mempersulit Zua Wen. Dia tidak ingin Zua Wen mengalami konflik. Iya, dia melarikan diri. Meskipun dia ingin tetap berada di sisi Zua Wen, dia tidak ingin orang yang dia sukai berkonflik karena dia. Wuxiang, karena itu keputusanmu, aku akan menghormatinya. Namun, setelah aku menyelesaikan masalah yang ada, aku akan pergi ke Istana Enam Keinginan untuk mencarimu. Apapun yang terjadi, menurutku kita harus menghadapinya. Baik itu kamu atau aku, sama saja, kata Zua Wen lembut. Moyan Wuxiang terkejut dan matanya memerah. Dia tahu kata-kata Zua Wen sangat jelas. Namun, dia sudah berjanji padanya. Dengan kata lain, dia sudah mulai menerimanya. Semua ini harus menunggu sampai Mu Chen Sui bangun. Zua Wen mengeluarkan mutiara hijau itu dan menyerahkannya kepada Moyan Wuxiang. Ia berkata, Wuxiang, ini adalah senjata ilahi sejati tingkat rendah. Ini akan sangat membantumu. Zua Wen, saudara Zuo, aku menyukaimu. Aku selalu menyukaimu. Terima kasih atas janjimu. Aku akan menunggumu di Istana Enam Keinginan. Aku tahu kamu pasti akan datang. Aku sangat bahagia sekarang. Air mata Moyan Wuxiang mengalir. Dia juga melemparkan dirinya ke pelukan Zua Wen. Dia seperti anak kucing yang terluka, tubuhnya yang halus bergerak-gerak. Zua Wen dengan lembut membelai punggung Moyan Wuxiang. Jejak rasa kasihan muncul di hatinya. Moyan Wuxiang telah berbuat terlalu banyak untuknya. Dia bukan orang yang berhati dingin. Dia telah melihat apa yang dilakukan Moyan Wuxiang. Terlebih lagi, Moyan Wuxiang telah melakukan sesuatu untuknya tanpa meminta imbalan apapun. Dia selalu bersedia menjadi daun hijau, diam-diam berkontribusi untuknya. Zua Wen tidak ingin mengecewakan wanita seperti itu. Dia tidak ingin dia menderita kerugian apapun karena Moyan Wuxiang telah memasuki hatinya tanpa terlihat. Chen Sui, Wuxiang. Zua Wen tiba-tiba merasa bersalah. Baik itu Mu Cheng Sui atau Moyan Wuxiang, mereka telah melakukan banyak hal untuknya. Namun, dia, Zua Wen, belum mampu membalas usaha mereka. Wuxiang, kita harus pergi. Orang berjubah hitam melihat pemandangan ini. Hatinya sepertinya tergerak. Suaranya juga menjadi lebih lembut. Beri aku waktu untuk sebuah lagu. Moyan Wuxiang dan Zua Wen berpisah. Lalu, dia duduk bersila di kehampaan. Dia menurunkan sitar di punggungnya. Tangan rampingnya yang seperti batu giok mulai memetik dan melompat di antara senar. Suara sitar yang menyenangkan terus bergema. Orang berjubah hitam membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri diam di samping dan menunggu. Zua Wen diam-diam menatap Moyan Wuxiang. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan ritme kuat yang terus-menerus menyentuh kemauan di tubuhnya. Saat ini, Moyan Wuxiang sedang bermain solo untuknya. Irama yang dia pahami semuanya terkandung dalam lagu ini. Zua Wen hanya melepaskan keinginan tingkat keempat di tubuhnya. Kehendak ungu itu seperti ular ungu yang terus-menerus berenang di sekitar tubuh Zua Wen. Itu membuat seluruh tubuh Zua Wen dipenuhi warna misterius. Suara sitar melayang. Iramanya lemah. Surat wasiat ungu itu berkabut. Itu seperti air dan susu. Saat ini, kemauan pada tubuh Zua Wen seakan selaras dengan irama musik Moyan Wuxiang. Mereka terus-menerus terjalin. Dan dalam jalinan ini, kekuatan ritme dan kemauan berkembang. Seolah-olah keduanya saling melengkapi. Hem, ritme dan kemauan sebenarnya saling melengkapi dan berkembang. Pupil orang berjubah hitam itu menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Lagu berakhir dan kerumunan bubar. Zua Wen perlahan membuka matanya. Moyan Wuxiang dan orang berjubah hitam sudah pergi. Namun, tubuhnya masih dikelilingi oleh wasiat ungu yang kental. Surat wasiat ungu ini semakin lama semakin tebal. Itu hampir membuat seluruh tubuh Zua Wen menjadi ungu. Keinginan tingkat kelima. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dia melihat kekejauhan. Seolah-olah dia bisa melihat sosok cantik itu pergi. Dia tahu bahwa Moyan Wuxiang sengaja membantunya. Membantunya meningkatkan kemauannya. Feng si Feng si Feng si kembali ke kampung halamannya. Menjelajahi empat lautan untuk mencari burung Phoenix lainnya. Ketika saya tidak bertemu dengannya, tidak ada jenderal, bagaimana saya bisa memahami Aula yang sedang naik daun hari ini. Feng si Feng si bertengger bersamaku, aku akan mempercayakannya menjadi selirku selamanya. Persahabatan itu saling menguntungkan dan harmonis, siapakah yang bisa saling memahami di tengah malam. Zua Wen dengan lembut melafalkan lirik, Feng si Feng si Feng si Feng si Feng si Feng. Hatinya menjadi lebih bertekad. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki planet armor surgawi. Zua Wen tinggal di planet armor surgawi selama beberapa hari. Dia memberitahu para petinggi planet armor surgawi segala sesuatu tentang dirinya dan rencananya untuk mengambil planet armor surgawi. Pada saat yang sama, Zua Wen memberikan pil roh pembekuan kepada Long Xiao Tian, Yuan Hong Wen, Ji Chen Yan, dan yang lainnya. Dia berharap mereka dapat segera mencapai alam transformasi ilahi. Meskipun semua orang merasa bahwa kepemilikan Devor tidak dapat dipercaya, mereka semua memilih untuk percaya pada Zua Wen. Hal ini membuat Zua Wen merasa lebih lega. Tiga hari kemudian, Zua Wen berdiri di langit di atas planet armor surgawi. Dia melambaikan lengan bajunya dan pusaran hitam besar muncul. Itu secara langsung menyedot seluruh planet armor surgawi ke dalamnya dan menyimpannya di dunia batinnya. Kemudian, dia mengendarai binatang api raksasa itu dan sepenuhnya meninggalkan wilayah surgawi Huaxia. Tuan, mengapa Anda tidak mengizinkan saya menemui saudara muda? Bukankah adik muda masih hidup? Dua sosok berdiri di tepi wilayah surgawi Huaxia. Salah satunya adalah seorang Daois tua dengan ekspresi santai. Yang lainnya adalah seorang wanita dengan jubah Daois yang sama. Namun, wanita ini memiliki temperamen seperti dunia lain dan sangat cantik. Lian Meng, dia bukan lagi muridku. Dia juga bukan adik laki-lakimu. Saat itu, dia berkata bahwa itulah terakhir kalinya dia memanggilku Tuan. Tai King menggelengkan kepalanya. Pandangan rumit yang langka muncul di matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zua Wen mengorbankan dirinya dengan begitu murah hati. Ternyata dia masih punya tipuan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Lian Meng mengayunkan tinjunya dan cemberut. Dia adalah kakak mudaku. Tai King menepuk kepala Lian Meng dan berkata, ada beberapa hal yang masih belum kamu mengerti. Namun, aku tahu bahwa dia pasti akan kembali ke wilayah surgawi Huaxia. Pada saat itu, kamu akan dapat melihatnya. Namun, dengan kemajuannya saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia melampauimu. Lian Meng menolak menerima hal ini dan berkata, kalau begitu, saya akan berkultivasi dengan benar. Jika adik junior benar-benar kembali, kultivasi saya pasti akan lebih tinggi daripada dia. Saya tidak membutuhkan perlindungannya. Pada saat itu, sayalah yang akan melindunginya. Dia. Tai King tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya membangkitkan keinginan Lian Meng untuk berkultivasi. Namun, dia juga kaget. Dia tidak menyangka Zua Wen akan meningkat begitu cepat. Sekarang, dia benar-benar bisa membunuh dewa sejati seperti pantian dalam sekejap. Selain itu, ia juga menemukan aura tidak jelas di tubuh Zua Wen. Dia sangat familiar dengan aura itu, tapi dia tidak mengeksposnya. Murid, bencana dan berkah saling bergantung satu sama lain, dan berkah tersembunyi di dalam bencana. Pada saat yang sama Anda memperoleh peluang besar, Anda juga harus menanggung bencana besar. Jika Anda dapat bertahan, mungkin Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya secara setara. Tai King diam-diam melihat punggung Zua Wen di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan ketenangan. Zua Wen, yang berada di atas binatang api itu, mengerutkan kening. Dia terus merasa bahwa dia sedang di mata-matai. Namun, ketika dia menggunakan akal ilahi yang kuat untuk terus memindai area tersebut, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Mungkinkah itu salah persepsiku? Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Di langit berbintang yang sedingin es dan gelap, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, memancarkan cahaya yang menakutkan. Cahaya yang menyala-nyala melintasi langit berbintang, meninggalkan bekas yang tidak berarti di langit berbintang yang luas. Penghalang antara wilayah surga seharusnya ada di sini. Namun, penghalang ini sangat sulit. Hampir mustahil untuk menembusnya dan melintasi wilayah surga, kecuali jika ia adalah ahli Void Heaven yang kuat. Ketika Zua Wen mendarat tidak jauh dari penghalang, dia jelas merasakan stagnasi kuat datang dari penghalang. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, menyebabkan kecepatannya menurun tajam. Dikatakan bahwa ada jalur khusus antara domen surga dan domen surga. Namun, jalur itu sangat berbahaya. Mereka yang berada di bawah alam dewa sejati pasti akan mati. Bahkan alam dewa sejati pun memiliki peluang besar untuk jatuh. Hanya saja para ahli alam dewa sejati yang sangat kuat itu memiliki peluang besar untuk melewati jalur tersebut. 1943. Turbulensi luar angkasa. Kesadaran jiwa Zua Wen sangat kuat, jadi dia menemukan bagian spesifiknya hanya dalam sekejap mata. Itu adalah sebuah gua yang memancarkan cahaya warna-warni. Struktur di dalamnya seperti spiral yang tak terhitung jumlahnya yang berputar tanpa henti. Si Yan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam gua. Zua Wen mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah jalur antara wilayah surga, yang dipenuhi dengan turbulensi luar angkasa. Kekuatan turbulensi luar angkasa begitu menakutkan sehingga para pejuang di bawah alam dewa sejati tidak dapat menahannya. Memasuki gua berarti kematian. Zua Wen juga pernah mendengar tentang jalur antara wilayah surgawi dan wilayah surgawi. Turbulensi di langit berbintang terlalu menakutkan, tetapi Zua Wen berpendapat bahwa dengan fisiknya saat ini, dia masih mampu menahan turbulensi tersebut. Memikirkan hal itu, Zua Wen mengambil langkah maju dan melompat ke dalam gua. Astaga, astaga! Saat Zua Wen memasuki gua, dia segera merasakan zat warna-warni yang menyerupai aliran udara di sekitarnya. Tidak ada udara di langit berbintang, jadi tidak ada aliran udara. Namun, si Yan bisa merasakan aliran udara yang mengintimidasi di bagian ini. Apalagi aliran udaranya berwarna-warni. Aliran udara lima warna ini tidak sederhana. Ia mengandung kekuatan mencekik yang kuat. Saat Zua Wen merasakan aliran udara lima warna, dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang membombardir tubuhnya kemanapun aliran udara itu lewat. Untungnya, sebelum Zua Wen memasuki gua, dia diam-diam telah mengaktifkan tubuh Devor. Dengan tubuh kuat Devor, dia bisa menahan kekuatan mencekik aliran udara lima warna. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, Zua Wen mulai bergerak lebih jauh ke dalam gua. Namun aliran udara ini melawan angin. Jadi, ketika Zua Wen bergerak maju, dia menemui perlawanan yang kuat, yang memperlambat kecepatannya. Setelah terbang sekitar sepuluh hari, Zua Wen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan aliran udara lima warna menjadi lebih kuat. Kecepatan Zua Wen melambat tanpa henti, seolah dia sedang berjalan di tempat. Mengapa perlawanan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Zua Wen mengerutkan alisnya, matanya ketakutan. Dia harus menggunakan Dao Inten tingkat kelima. Niat ungu kental menyebar ke seluruh tubuhnya. Zua Wen bergerak secepat kilat, menghilangkan hambatan aliran udara lima warna. Namun, setelah terbang setengah hari, Zua Wen menyadari ada yang tidak beres. Ini karena aliran udara lima warna tampak semakin menakutkan. Itu melonjak hebat seolah-olah badai akan datang. Badai luar angkasa. Zua Wen berhenti tiba-tiba ketika dia melihat badai lima warna yang mengerikan melonjak beberapa ratus ribu kaki di depannya. Terlebih lagi, tidak hanya ada satu badai lima warna, tapi tiga. Tiga badai langit berbintang melonjak dan memblokir seluruh jalan di luar. Jalan di depan juga ditutup rapat. Tidak baik. Wajah Zua Wen menjadi gelap. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang badai luar angkasa. Secara umum, di lorong antara domen surgawi dan domen surgawi, hal paling umum yang muncul adalah aliran ruang yang kacau. Meskipun turbulensi luar angkasa sangat menakutkan, dewa sejati yang sedikit lebih kuat masih bisa melewati turbulensi luar angkasa. Namun, begitu badai luar angkasa muncul, kecuali jika itu adalah dewa sejati tertinggi, sebagian besar dewa sejati tidak akan mampu menahan dampak mengerikan dari badai luar angkasa. Sekarang, tidak hanya ada badai luar angkasa di depan Zua Wen, tetapi ada tiga badai luar angkasa. Bagi Zua Wen, ini jelas merupakan bencana ganda. Jika saya ingin menghindari musibah ini, saya hanya bisa melewati badai luar angkasa. Zua Wen menghela nafas. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Memikirkan hal ini, udara hitam tak berujung muncul di sekitar Zua Wen. Udara hitam menyebar dengan cepat, meliputi area seluas 10 ribu kaki dalam sekejap. Jiwa halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara hitam. Kemampuan superbawaan, api penyucian. Zua Wen menggunakan kemampuan superbawaan defor. Kemudian, warna ungu di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan pedang api guntur dengan tangan kanannya, dan api hitam tak berujung mengelilinginya. Dengan melemahnya efek api penyucian dan dukungan Dao Inten, Zua Wen segera menggunakan empat jurus pedang, slot piercing brambles, kemunculan pertama cahaya pedang, bagaikan matahari di langit, dan waktu bulan gelap. Di saat yang sama, dia juga melepaskan petir hitam keunguan dari jari pembantaian dan mata pemakan surga. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen mengaktifkan seni kuning yang tidak bisa dihancurkan. Gelombang gas kuning yang memancarkan aura bermartabat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia bersinar dengan cahaya kemasan. Dia seperti dewa di surga, tidak bisa diganggu-gugat. Serangan Zua Wen diluncurkan dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan dewa dua bencana sejati mungkin tidak akan mampu bertahan dalam serangan seperti itu. Terlihat betapa mengerikannya serangan tersebut. Gemuruh. Raungan yang menakutkan terus bergema. Tiga badai luar angkasa yang datang dengan momentum mengancam berhenti sejenak. Di saat yang sama, badai luar angkasa di tengah tiba-tiba menciptakan celah yang sangat besar. Saat celah muncul, Zua Wen menendang dengan kaki kanannya dan dengan cepat memasuki celah tersebut. Melihat badai luar angkasa yang perlahan menghilang, wajah Zua Wen menjadi sedikit pucat. Dahinya bahkan dipenuhi keringat dingin yang halus. Badai luar angkasa sungguh menakutkan. Biarpun dia menggunakan seluruh serangannya, dia hanya bisa menciptakan celah. Hem. Zua Wen tiba-tiba menemukan sesuatu. Kesadaran spiritualnya memancar keluar dan mendarat di tonjolan melingkar tidak jauh di depannya di sisi kanan. Setelah mengambil tonjolan bulat tersebut, Zua Wen menyadari bahwa itu adalah batu berwarna berbentuk oval. Batu berwarna itu mengalir dengan cahaya warna-warni dan mengeluarkan bau yang harum. Batu pendingin luar angkasa. Zua Wen menyipitkan matanya. Seperti namanya, Space Quencing Stoney adalah batu yang ada dalam turbulensi luar angkasa dan telah padam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa Space Quencing Stoney lebih jarang terjadi dibandingkan badai luar angkasa. Fungsi utama batu itu adalah untuk memadamkan jiwa spiritual seorang kultifator, menjadikannya lebih murni dan stabil. Ini hal yang bagus. Mata Zua Wen berbinar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan menekan Space Quencing Stoney jauh di antara alisnya, menempatkannya di jiwa spiritualnya. Space Quencing Stoney memiliki efek halus pada pendinginan jiwa spiritual dan tidak akan memberikan efek yang besar dengan segera. Oleh karena itu, Zua Wen berencana untuk menempatkan Space Quencing Stoney di ruang spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, dia tahu bahwa efek Space Quencing Stoney pada pendinginan jiwa spiritualnya akan menjadi lebih jelas. Setelah mendapatkan Space Quencing Stoney, suasana hati Zua Wen sedang baik. Dia tahu bahwa selama dia benar-benar menyempurnakan batu pendingin luar angkasa, jiwa spiritualnya tidak akan sebanding dengan dewa sejati biasa. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh jarum ilahi penyerap jiwa akan meningkat secara alami. Dua bulan lagi berlalu, Zua Wen sangat berhati-hati dalam aliran turbulen langit berbintang. Meskipun dia menghadapi badai langit berbintang di kemudian hari, dia berhasil menghindarinya satu per satu. Selain itu, badai langit berbintang yang muncul kemudian semuanya bersifat soliter dan jauh lebih lemah dibandingkan badai pertama. Sepertinya akhir dari turbulensi luar angkasa ada di depanku. Tidak jauh di depan, Zua Wen menyadari bahwa itu bukan lagi warna-warni melainkan langit berbintang. Dia tahu bahwa dia akan mencapai sisi lain. Dengan kata lain, dia akan mencapai batas wilayah Brahma Agung. Saat dia hendak bergegas keluar dari lorong, sesosok tubuh dalam keadaan menyedihkan terbang kembali dan kebetulan menabrak pelukan Zua Wen. Zua Wen tanpa sadar memeluk sosok itu, dan aroma lembut perlahan mengalir ke hidungnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang terbang kembali sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia sesak nafas dan jelas dia terluka parah. Pada saat itu, wanita itu membuka matanya yang cerah dan menatap mata Zua Wen. Dia tiba-tiba menangis pelan dan ingin bangun. Namun, dia dengan tak berdaya menyadari bahwa lukanya terlalu serius dan dia terjatuh lagi di pelukan Zua Wen. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul di pelukan pria asing. Dia ingat dengan jelas bahwa dia dipaksa masuk ke dalam turbulensi luar angkasa yang dikenal sebagai tanah kematian. Dengan budidaya alam puncak ilahi, dia pasti akan mati jika memasuki turbulensi luar angkasa. Eh, inikah turbulensi luar angkasa? Aku masih hidup. Saya. Wanita itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada aliran Ki berwarna-warni di sekelilingnya. Ini adalah bagian dalam turbulensi luar angkasa. Tapi secara logika, dia seharusnya dicekik sampai mati oleh aliran Ki yang berwarna-warni ini. Dia tidak berharap akan aman dan sehat. Bahkan aliran Ki berwarna-warni di sekelilingnya telah melewatinya. Aliran Ki yang berwarna-warni secara alami bukan karena dia, jadi dia segera memikirkan pria aneh yang memeluknya. Dia segera tahu bahwa alasan mengapa aliran Ki yang berwarna-warni tidak menyerangnya adalah karena pria di depannya ini. Jangan bergerak. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya masih dapat melindungi Anda dan memblokir semua aliran Ki di sekitar Anda. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu berbaring di tubuhku. Mata Zuawan dingin. Meskipun dia tidak takut dengan aliran Ki yang berwarna-warni dengan tubuh fisiknya, penambahan orang lain secara tiba-tiba memberikan banyak tekanan padanya. Jadi dia segera memperingatkan wanita di pelukannya. Wanita itu menjerit pelan dan segera berbaring di pelukan Zuawan, tidak berani bergerak. Meski posisi ini sedikit memalukan, wanita itu harus melakukannya. Jika dunia luar mengetahui bahwa dia sedang berbaring di atas tubuh pria asing dalam posisi seperti itu, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun. Tangan kanan Zuawan melingkari pinggang wanita itu. Dia dapat dengan jelas merasakan tubuh wanita itu bergetar saat lengan kanannya menyentuh pinggangnya. Namun, dia tidak mempunyai pikiran kotor. Jalan keluar dari turbulensi luar angkasa sudah dekat. Dia tidak ingin gagal di saat-saat terakhir. Ayo pergi. Zuawan mengerahkan keabadian langit dan bumi secara ekstrim. Golden Ki mengepung mereka berdua. Kemudian, seperti kera yang kuat, Zuawan bergegas keluar dan memasuki ruang di luar. Aku masih hidup. Melihat langit berbintang yang familiar, mata indah wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, sebelum dia bisa tersenyum, lengan yang menahan pinggangnya tiba-tiba mengendur. Dia berteriak kaget dan hampir jatuh ke langit berbintang. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Anda. Mata berbintang wanita itu menatap Zuawan dengan marah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zuawan perlahan mengeluarkan pelat bintang dan segera bergegas ke suatu arah. Dia tahu bahwa ini seharusnya adalah wilayah Brahma Agung. Dia berencana menemukan galaksi terdekat dan membeli peta bintang dari domain Brahma Besar. Lagi pula, dia tidak mengetahui peta umum domain Brahma Besar, apalagi lokasi spesifik Yin, King, Yuan, dan Kei. 1944 Bintang Brahma Zuawan menginjak Astrolabe dan perlahan bergerak maju. Setelah dia keluar, Divine Sense-nya yang kuat telah menemukan sebuah planet tidak jauh dari sana. Dia berencana untuk pergi ke planet itu terlebih dahulu dan kemudian mencoba memahami di mana dia berada di alam Brahma Agung. Segera, wanita yang dia selamatkan menghalangi jalannya. Mengapa kamu menghentikanku? Zuawan mengerutkan kening. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Kesadaranmu seharusnya mendeteksi sebuah planet di depan, kan? Aku sudah memberitahumu dengan jelas, jangan pergi ke planet itu, atau kamu akan menyesalinya, kata wanita itu dengan suara yang dalam. Zuawan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka wanita di depannya begitu berhati-hati. Mungkinkah planet di depannya menjadi momok? Melihat Zuawan berhenti, wanita itu menghela nafas pelan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Zuawan menyipitkan matanya. Dia menemukan kesadaran yang sangat ceroboh menyapu dan mengunci dirinya dan wanita itu dengan kuat. Aku tidak menyangka wanita kecil sepertimu masih hidup. Bagaimana Anda keluar dari ruang kacau itu? Suara terkejut terdengar. Kemudian, sesosok tubuh terbang dari jarak tidak jauh. Itu adalah seorang cebol dengan wajah hijau tua. Dia membawa kapak raksasa di punggungnya. Dia tidak tampak seperti ikan atau unggas. Namun, aura si cebol itu sangat kuat. Zuawan memperkirakan bahwa dia seharusnya adalah dewa sejati palsu. Si cebol bahkan tidak melihat ke arah Zuawan. Aura Zuawan ini hanyalah dewa surgawi tahap akhir. Dia sama sekali bukan ancaman baginya. Sao Tong, orang bijak harus tunduk pada keadaan. Serahkan ganoderma kuning mendalam kobaran es. Benda ini tidak ada gunanya bagimu, kata si cebol acuh-ta'acuh. Wanita bernama Sao Tong menggigit bibir ceri dan berkata dengan suara yang dalam, Ki Cheng, kamu bertindak terlalu jauh. Ganoderma kuning mendalam kobaran es ini adalah benda penyelamat hidup Master Sekte kami. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Pergi. Si cebol mencibir dan berkata, Master Sektemu hanyalah orang yang akan mati. Menggunakan ganoderma kuning mendalam kobaran es ini adalah hal yang sia-sia. Sebaiknya kau serahkan saja padaku. Namun, karena kamu tidak ingin menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri ke dalam turbulensi luar angkasa. Si cebol sudah tidak sabar. Dia mengeluarkan kapak besar dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah Sao Tong. Meskipun sasaran si cebol adalah Sao Tong, karena Sao Tong sangat dekat dengan Zua Wen, jangkauan serangan si cebol juga mencakup Zua Wen. Dilihat dari kekuatan kurcaci itu, jelas dia bermaksud membunuh Zua Wen juga. Dengan kata lain, membunuh Zua Wen hanyalah keuntungan sampingan baginya. Aku telah melibatkanmu. Kamu harus segera pergi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan kiceng. Wajah cantik Sao Tong sangat pucat, tapi dia dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Setelah dia berbicara dengan Zua Wen, dia menarik pedang hijau dan bermaksud melawan kurcaci itu sampai mati. Sayangnya, sebelum Sao Tong bisa bergerak, pedang besi Zua Wen sudah menyerang. Hanya untuk melihat pedang bulu besinya terlepas dari tangannya, meledak dengan keras di depan kurcaci itu. Itu hanyalah artefak surgawi berkualitas tinggi. Si cebol melirik pedang irondeo dengan sangat meremehkan, lalu dengan santai mengayunkan kapak besarnya ke bawah. Setelah itu, pupil si cebol tiba-tiba mengecil. Dia merasa pedang irondeo mengandung energi yang menakutkan. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan terlempar. Dan tepat pada saat cebol itu dikirim terbang, kecepatan pedang irondeo menjadi sangat cepat. Itu langsung melesat ke dahi si cebol dan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Dari saat si cebol menyerang hingga dia dibunuh oleh Zua Wen, itu hanya sekejap. Sao Tong bahkan tidak sempat bereaksi sebelum si cebol itu terbunuh. Melihat Zua Wen tanpa tergesa-gesa menyingkirkan cincin spiritual si cebol itu, Sao Tong berdiri di samping dengan linglung. Pemuda dihadapannya dengan jelas memancarkan aura dewa surgawi akhir. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Dewa sejati palsu Sao Tong sebenarnya terbunuh dalam satu serangan. Namun, Sao Tong segera teringat bahwa pria sebelum dia inilah yang menyelamatkannya dalam turbulensi ruang angkasa. Dia secara pribadi pernah mengalami betapa mengerikannya turbulensi ruang angkasa. Agar pria di depannya bisa bertahan di sana dan bahkan menyelamatkannya, terlihat bahwa pria ini luar biasa dan kuat. Setelah sadar kembali, Sao Tong memandang Zua Wen dengan tatapan penuh rasa hormat dan sedikit gairah. Dia tahu bahwa kakak perempuan tertuanya bisa diselamatkan. Setelah menyingkirkan cincin spiritual, Zua Wen melirik Sao Tong sekilas. Kemudian, dia terus mendorong astrolabe ke depan tanpa tergesa-gesa. Segera setelah itu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Tadi kamu bilang kita tidak bisa pergi ke planet itu. Apa karena orang ini? Sao Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak seluruhnya. Planet itu disebut Bintang Brahma. Ini adalah planet perbatasan dari wilayah Brahma Agung. Tidak ada hukum atau peraturan di planet ini. Semuanya bergantung pada kekuatan dan kekuasaan seseorang. Ini adalah planet yang sangat kacau. Dewa Surgawi seringkali demikian. Dalam bahaya kematian di planet ini, Zua Wen mengangguk. Tampaknya Sao Tong mengira dia adalah seorang kultifator Dewa Langit Akhir Biasa. Itu sebabnya dia menasihatinya untuk tidak pergi ke Bintang Brahma. Namun, setelah melihat Zua Wen membunuh kurcaci itu, dia tidak mencoba membujuknya lagi. Jelas, dia mengira Zua Wen cukup kuat. Bahkan Zua Wen dapat merasakan bahwa setelah dia menunjukkan kekuatannya, mata Sao Tong berkobar karena gairah. Seolah-olah dia adalah harta yang sangat berharga. Nama gadis kecil ini adalah Sao Tong. Saya adalah murid dari sekte Krepemirtel di sistem bintang kelas 2 wilayah Brahma Agung. Bolehkah saya mengetahui nama dermawan saya? Sao Tong berkata dengan antusias. Zua Wen. Zua Wen berkata dengan ringan. Tempat ini adalah domain Brahma besar, bukan domain Huaxia, jadi Zua Wen tidak perlu menyembunyikan nama aslinya. Kakak Zua, kultifasimu sangat tinggi. Kamu pasti dari sekte terkenal, kan? Sao Tong berkata seolah mereka adalah teman dekat. Saya hanya seorang penggarap nakal. Ngomong-ngomong, Nona, apakah Anda membeli ganoderma kuning mendalam api es dari bintang Brahma? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Dari kata-kata Sao Tong, dia tahu bahwa bintang Brahma berbeda. Terlebih lagi, bintang Brahma adalah satu-satunya planet di perbatasan. Mustahil bagi Sao Tong untuk membawa ramuan ilahi tingkat 5 ke planet berbahaya seperti itu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Sao Tong membeli ganoderma kuning mendalam api es dari bintang Brahma, dan untuk beberapa alasan, itu menjadi sasaran para kurcaci. Saat Zua Wen menyebut Zua Siakuning mendalam kobaran es, ekspresi Sao Tong langsung menegang. Dia tergagap, kakak Zuo benar. Aku memang membeli ini dari Brahma Finstar, tapi aku menggunakan batu suci Sekte kami untuk membeli Zui Siakuning mendalam kobaran es ini dengan harapan bisa menyelamatkan master Sekte kami. Melihat Sao Tong seperti ini, Zua Wen tersenyum tipis. Dia benar-benar tidak menginginkan ganoderma kuning mendalam api es di tangan Sao Tong. Kita harus tahu bahwa di wilayah awan api, Zua Wen telah memperoleh banyak jenis ramuan dewa, termasuk berbagai jenis ramuan dewa level 5. Zua Wen juga memiliki ganoderma kuning misterius kobaran es, dan kualitasnya sangat tinggi. Tentu saja, dia tidak akan menyukai ganoderma kuning misterius kobaran es di tangan Sao Tong. Sao Tong menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Zua Wen tidak menyebut Zui Siakuning mendalam Ice Vlam. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Zua Wen, dia tidak punya ruang untuk menolak jika dia menginginkan Ice Vlam di Pielo Zui Siakiliknya. Nona Sao, saya ingin membeli peta bintang fase waksing, waning, waksing, 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 dan waning. Apakah ada peta bintang untuk Brahma Finstar? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Meningkat dan memudar. Sao Tong tertegun, dan kemudian dia memandang Zua Wen dengan ekspresi aneh dan berkata, Kakak Zuo, bulan yin, yang, waksing, dan bulan sabit adalah zona bahaya yang sangat terkenal di wilayah Brahma besar. Tempat itu sangat berbahaya, dan dikatakan bahwa banyak dewa sejati telah jatuh di sana. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Karena Anda menginginkan peluang, tentu saja Anda harus membayar harganya. Apalagi saya hanya ingin melihat-lihat. Saya tidak perlu masuk ke waksing dan waning-waning, kata Zua Wen enteng. Sao Tong setuju dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun bintang Brahma adalah planet perbatasan dan penuh bahaya, arus para penggarap sangat besar. Toko-toko dan pelelangan di sini sangat terkenal bahkan di wilayah surga. Jika Kakak Zuo membutuhkan peta bintang waksing dan waning-waning, bintang Brahma pasti akan menjualnya, tetapi harganya tidak murah. Apalagi ku dengar pintu masuk ke waksing dan waning-waning itu misterius. Masuk, Anda memerlukan metode khusus. Zua Wen mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, metode khusus. Metode seperti apa yang dibutuhkan? Sao Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Waksing dan waning sangat jauh dari sini. Bintang Brahma adalah perbatasan timur domain Brahma besar, tetapi waksing dan waning dekat dengan perbatasan barat. Jarak antara keduanya membentang di seluruh domain surga. Dengan kekuatanku yang sedikit, aku tidak memenuhi syarat untuk pergi ke waksing dan waning. Aku hanya mengetahuinya dari orang lain. Zua Wen tidak menyangkai yin yang, bulan tumbuh, dan bulan sabit berada begitu jauh dari sini. Dia secara pribadi telah merasakan luasnya domain surga. Bahkan pakar tertinggi surga Void akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perjalanan melintasi wilayah surga, apalagi Zua Wen. Menurut kecepatan Zua Wen saat ini, jika Zua Wen tidak makan atau minum selama ribuan tahun, akan sulit baginya untuk melakukan perjalanan melintasi domain Brahma besar. Oleh karena itu, ekspresi Zua Wen menjadi tidak sedap dipandang. Sao Tong juga memperhatikan bahwa ekspresi Zua Wen tidak bagus. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Zua, jangan khawatir. Ada susunan teleportasi kuno dan kuat di bidang bintang inti dari domain Brahma besar. Susunan teleportasi ini dapat memindahkan orang-orang dari bidang bintang sekitarnya ke lokasi yang ditentukan. Jika Kakak Zua benar-benar ingin pergi ke Waxing dan Waning, Anda dapat menghabiskan sejumlah batu suci dan menggunakan susunan teleportasi medan bintang kuno untuk pergi ke sistem bintang di dekat Waxing dan Waning-Waning. Umumnya, kultifator kuat yang ingin pergi ke Waxing dan Waning-Waning melakukan ini. Namun, sepertinya ada beberapa batasan. Mendengar ini, ekspresi Zua Wen menjadi lebih tenang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Sao Tong dan berkata, Terima kasih banyak atas pengingatnya, Nona Sao. Sao Tong melambaikan tangannya dengan malu dan tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Nona Sao, apakah ada yang salah? Zua Wen bertanya. Sao Tong menghela nafas pelan dan berkata, Kakak Zuo, Ki Cheng, yang baru saja kamu bunuh, bukanlah seorang kultifator nakal. Dia adalah anggota perusahaan perdagangan Jianghong, salah satu dari tiga perusahaan perdagangan besar di Firi Finstar. Saya harap Kakak Zuo akan berhati-hati saat Anda memasuki bintang iblis berapi-api. Zua Wen mengangguk, tapi dia masih menatap Sao Tong. Dia bisa melihat bahwa Sao Tong masih ingin mengatakan sesuatu. Sao Tong mengertakan gigi. Dia tiba-tiba membungkuk dan membungkuk dalam-dalam pada Zua Wen. Dia berkata, Kakak Zuo, Sao Tong memohon padamu untuk membantuku melakukan sesuatu. Kamu sangat kuat, jadi kamu pasti bisa membantuku. 1945 Perusahaan Perdagangan Jianghong Wajah Sao Tong pucat dan tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zua Wen dengan ekspresi dingin. Dia tahu permintaannya terlalu berlebihan, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa membantunya. Meskipun Sekte Krepemirtle adalah galaksi kelas 2 dan ada banyak dewa sejati di sekte tersebut, mereka berada di perbatasan dan terlalu jauh dari Galaksi Krepemirtle. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk terbang, dia tidak akan bisa kembali bahkan setelah beberapa ratus tahun. Dia hanya bisa kembali melalui susunan teleportasi di Brahma Terminus Star. Namun, susunan teleportasi pada Brahma Terminus Star berada di bawah pengawasan Perusahaan Perdagangan Jianghong. Begitu dia memasuki susunan teleportasi, dia akan segera ditemukan oleh Perusahaan Perdagangan Jianghong dan ditangkap. Selain itu, murid-murid Sekte Krepemirtle yang datang ke Brahma Terminus Star untuk membeli Ganoderma Kuning Misterius APS semuanya ditangkap oleh Perusahaan Perdagangan Jianghong. Dialah satu-satunya yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Namun, dia dipaksa masuk ke ruang yang bergejolak oleh Kiceng. Meskipun dia tahu permintaannya terlalu berlebihan, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memohon pada pria di depannya. Saudara Zuo, aku, aku minta maaf. Aku bertindak terlalu jauh. Sao Tong menggigit bibir bawahnya dan tetap diam. Dia tidak berani berbicara lagi. Melihat Sao Tong seperti ini, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan menggunakan Sapeles All Life untuk sepenuhnya mengubah aura dan penampilan Sao Tong. Nona Sao, ini adalah teknik ampuh untuk mengubah penampilan seseorang. Dewa sejati biasa tidak akan bisa mendeteksinya, jadi jaga dirimu baik-baik. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia memasuki Brahma Terminus Star, meninggalkan Sao Tong berdiri di sana dengan linglung. Saat Zuo Wen memasuki Brahma Terminus Star, dia mencium bau darah yang menyengat. Kemudian, dia mendonga dan melihat bahwa seluruh langit bintang Brahma Terminus dipenuhi awan darah. Sebagian besar bangunan di planet ini berwarna merah darah. Sebagian besar kekuatan di Brahma Terminus Star dikumpulkan di kota Brahma Terminus. Kota Terminus Brahma adalah kota inti dari bintang Terminus Brahma. Ada banyak toko yang menjual segala macam barang, seperti ramuan dewa, pil dewa, senjata dewa, dan bahkan binatang dewa. Di sini, selama Anda memiliki batu dewa, hampir tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Ini juga merupakan alasan mengapa Brahma Finstar begitu terkenal di seluruh grid Brahma domain. Bagaimanapun juga, planet ini dianggap sebagai planet paling makmur di wilayah Brahma Agung. Namun, itu juga merupakan planet yang paling kacau dan jahat. Hukum Rimba di sini jauh lebih mencolok dibandingkan di wilayah lain. Terlalu umum untuk membunuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zua Wen telah melihat banyak kasus seperti itu selama ini. Kamu baru saja tiba. Para penjaga kota Van Fin memandang Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki saat mereka mengejeknya. Zua Wen melirik ke arah seorang penggarap dewa surgawi akhir di sampingnya. Setelah menyerahkan seratus batu dewa, dia mengeluarkan seratus batu dewa dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada penjaga. Zua Wen hendak masuk. Tunggu, karena ini pertama kalinya kamu ke sini, kamu harus menagih sedikit lebih banyak. Keluarkan seribu batu dewa, kata penjaga itu dengan tenang. Zua Wen perlahan menoleh, dan seberkas cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari matanya. Seketika, tubuh penjaga itu bergetar. Dia merasakan tekanan mengerikan dari mata Zua Wen yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tekanan ini seperti awan gelap yang runtuh dengan dahsyat, memenuhi seluruh hatinya. Penjaga itu mundur beberapa langkah, tetapi Zua Wen tidak peduli sama sekali. Dia perlahan berjalan ke kota Van Fin. Penjaga lain memandang penjaga itu dengan heran dan berkata, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba terlihat seperti orang bodoh? Anda bahkan tidak meminta batu dewa. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menatap punggung Zua Wen dengan ketakutan. Dia berkata dengan ketakutan, pria ini terlalu menakutkan. Saya tidak berani memprovokasi dia. Setelah memasuki kota Van Fin, Zua Wen dengan santai berjalan-jalan. Itu membuka matanya. Di kota Van Fin, memang ada berbagai macam toko. Terlebih lagi, ada banyak hal yang mempesona di dalamnya. Ada berbagai macam hal, dan ada banyak hal. Tiba-tiba, seorang pria kurus berhenti di depan Zua Wen. Zua Wen sedikit mengernyit saat dia menatap pria kurus di depannya. Tingkat budidaya pria ini tidak tinggi. Dia hanyalah seorang demigod. Dia tidak tahu mengapa pria ini menghentikannya. Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda berada di kota Van Fin? Pria kurus itu langsung tersenyum patuh. Zua Wen mengangguk tanpa komitmen. Senyuman patuh di wajah pria kurus itu semakin dalam. Dia berkata, Saya ahkian. Saya telah berada di kota Van Fin selama lebih dari 70 tahun. Saya sangat akrab dengan tempat ini. Jika Anda ingin cepat memahami kota Van Fin, saya dapat membantu Anda. Juga, jika Anda membutuhkannya informasi apapun, saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya untuk Anda. Meskipun kekuatan pria kurus itu tidak kuat, kemampuannya membaca ekspresi orang adalah yang terbaik. Sekilas dia tahu bahwa Zua Wen adalah pendatang baru dan tidak tahu banyak tentang tempat ini. Dia pasti membutuhkan seorang veteran seperti dia, yang telah melalui banyak kesulitan di kota Van Fin, untuk memimpin. Zua Wen mengamati pria kurus di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Van Fin. Memang benar, dia membutuhkan seseorang yang dia kenal untuk memimpinnya. Apalagi dia ingin membeli bagan bintang di sini. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia menyadari bahwa tidak ada satupun toko yang menjual grafik bintang. Saat dia hendak bertanya kepada seseorang, pria kurus itu sudah melompat keluar. Tentu, bagaimana cara menghitung biayanya? Zua Wen tahu bahwa pria kurus ini, ahkian, seharusnya menjadi spesialis dalam bisnis semacam ini di kota Van Fin. Makanya, dia langsung menanyakan harganya. Ahkian menggosok tangannya dan berkata, Tuanku, itu tidak mahal. Satu batu suci per hari sudah cukup. Selama Tuanku punya perintah, Ahkian akan segera melakukannya untukmu. Namun, jika ada tambahan biayanya, Tuanku harus membayarnya. Zua Wen menganggup dan dengan santai melemparkan sepuluh batu suci ke Ahkian. Dia berkata, Saya akan mempekerjakan Anda selama sepuluh hari. Pertama, bantu saya menemukan penginapan. Ahkian mengambil sepuluh batu dewa dan tersenyum. Dia dengan cepat menganggup dan membungkuk. Tuanku, penginapan di sini sangat mahal. Ahkian punya tempat yang lebih terjangkau. Hanya saja lokasinya agak terpencil, jadi tentu, selama kamu bisa menemukan tempat tinggal. Ahkian dengan cepat menjawab. Dia kemudian membawa Zua Wen ke penginapan tempat dia menginap. Penginapan yang ditinggali Ahkian memang sangat terpencil. Harganya juga sangat murah. Untungnya, Zua Wen tidak pilih-pilih soal akomodasinya. Karenanya, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Ahkian, aku baru saja berjalan-jalan di kota Van Fin sebentar. Aku tidak melihat grafik bintang apapun dijual di toko-toko di kedua sisi jalan. Apakah grafik bintang di kota Van Fin begitu langka? Zua Wen duduk di kamar dan bertanya pada Ahkian. Ahkian kaget. Dia kemudian berkata dengan aneh, Tuanku, di wilayah Brahma Agung, grafik bintang relatif umum. Namun, di Van Fin Star, grafik tersebut sangat jarang. Ini karena semua yang ada di Van Fin Star dikendalikan oleh tiga perusahaan perdagangan besar. Grafik bintang biasa hanya dapat dibeli dari tiga perusahaan perdagangan besar. Tiga perusahaan dagang besar. Perusahaan dagang mana yang terdekat? Zua Wen bertanya. Tuanku, ini perusahaan perdagangan Jiang Hong. Apakah Anda akan pergi ke sana sekarang? Ahkian bertanya dengan hormat. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Bantu saya mencari tahu apakah perusahaan dagang Jiang Hong memiliki peta bintang lokasi Bulan Pudar. Saya akan pergi ke perusahaan dagang Jiang Hong besok untuk membelinya. Ahkian menganggup dan meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, Ahkian datang ke kamar Zua Wen dan berkata dengan ragu-ragu, Tuanku, saya sudah bertanya-tanya. Peta bintang Waning, Waksing, Waning, dan Waning sangat langka di perusahaan perdagangan Jiang Hong. Oleh karena itu, harga yang diminta perusahaan perdagangan Jiang Hong sangat tinggi. Berapa harganya? Zua Wen menjawab dengan mengibaskan lengan bajunya. Tiga ratus ribu batu dewa. Ahkian memandang Zua Wen, mengertakkan gigi, dan mengumumkan harganya. Zua Wen mengerutkan kening. Sebuah peta bintang sebenarnya berharga 300 ribu batu dewa. Apa perbedaan antara ini dan perampokan? Namun, Zua Wen sangat membutuhkan peta bintang semacam ini. Meski harganya mahal, Zua Wen tetap berencana membelinya. Tuanku, apakah Anda benar-benar berencana membelinya? Melihat Zua Wen keluar dari kamar, Ahkian tercengang. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa Zua Wen di depannya mungkin memiliki 300 ribu batu dewa, atau bahkan lebih. Memikirkan hal ini, Ahkian menjadi lebih menghormati Zua Wen. Dia tahu bahwa seorang kultifator yang dapat memiliki begitu banyak batu suci pastinya tidak sederhana. Perusahaan perdagangan Jiang Hong memang tidak jauh. Ahkian dan Zua Wen hanya berjalan setengah jam sebelum mereka tiba di perusahaan perdagangan Jiang Hong. Perusahaan perdagangan Jiang Hong sangat besar. Di dalamnya, ada pavilion berlapis-lapis. Itu sangat megah dan megah. Ada orang yang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Di bawah pimpinan Ahkian, Zua Wen tiba di konter yang agak mewah di perusahaan perdagangan Jiang Hong. Seorang kultifator wanita dengan senyum profesional berdiri di depan konter. Dia memandang Zua Wen dan berkata, Pelanggan, apakah ada yang Anda butuhkan? Saya membutuhkan peta bintang Waning, Waxing, Waning, dan Waning. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata kultifator perempuan itu berbinar. Nilai peta bintang Waning, Waxing, Waning, dan Waning tidaklah rendah. Seorang kultifator yang mampu membeli barang seperti itu harus memiliki latar belakang yang bagus. Pelanggan, harap tunggu sebentar. Saya akan masuk dan mengambil peta bintang untuk Anda. Setelah kultifator wanita selesai berbicara, dia masuk ke ruang dalam. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi dan menyerahkan slip giok hijau zamrut kepada Zua Wen. Setelah menerima slip giok, Zua Wen memeriksanya. Kemudian, dia menyerahkan tas penyimpanan berisi 300 ribu batu suci kepada kultifator wanita. Pelanggan yang terhormat, perusahaan kami akan mengadakan lelang 3 hari dari sekarang. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengambil kartu VIP ini dan berpartisipasi dalam lelang 3 hari dari sekarang. Setelah menerima batu suci, kultifator wanita menyerahkan kartu giok dan berkata sambil tersenyum. Setelah membeli peta bintang, suasana hati Zua Wen sedang baik. Dia mengambil kartu giok dari kultifator perempuan. Zua Wen tidak terlalu peduli dengan barang ini. Tujuan utamanya kali ini adalah peta bintang. Karena dia telah membeli peta bintang, dia tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Perusahaan perdagangan Jiang Hong juga mengadakan lelang yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Tuanku, saya khawatir akan ada beberapa barang bagus dalam lelang ini. Ah Kian tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Zua Wen sedikit terkejut dengan ekspresi Ah Kian. Namun setelah penjelasan Ah Kian, ia menyadari bahwa lelang yang diadakan oleh perusahaan perdagangan Jiang Hong kali ini bukanlah hal biasa. Secara umum, perusahaan dagang sering mengadakan lelang. Namun, ukurannya relatif kecil dan barang yang di lelang tidak dianggap berharga. Namun, lelang ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Itu sangat luar biasa. Mungkin akan ada banyak barang bagus dalam lelang ini. Tahun lalu, lelang skala besar yang diadakan oleh Dazzling Light Trading Company telah melelang obat ilahi level 7, yang menyebabkan banyak ahli berebut obat tersebut. 1946 Sikwia Tamu yang terhormat, memang ada beberapa hal bagus dalam lelang ini. Menurut informasi orang dalam saya, akan ada pil ilahi tingkat 7. Jika tamu yang terhormat benar-benar tertarik, Anda harus hadir dalam 3 hari. Kultifator perempuan mengedipkan mata pada Zua Wen Zua Wen menunjukkan senyuman tipis, meskipun dia tahu bahwa kultifator wanita ini sengaja menggunakan tipu muslihat ini untuk menariknya ke pelelangan, namun Zua Wen tetap berniat pergi ke pelelangan untuk melihatnya. Dia sangat jelas tentang betapa berharganya pil ilahi tingkat 7. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak batu ilahi, dia masih ingin melihat apa itu pil ilahi level 7 yang legendaris itu. Setelah meninggalkan perusahaan perdagangan Jiang Hong, Zua Wen langsung kembali ke penginapan dan segera mengasingkan diri. Dia berencana menggunakan 3 hari ini untuk melihat dengan baik Waning Waxing Waning Star Chart. 3 hari kemudian, Zua Wen keluar dari kamarnya, tetapi ekspresinya agak suram. Menurut peta bintang, siapapun yang ingin menggunakan susunan teleportasi di bidang bintang inti domain Brahma besar harus menjadi anggota bidang bintang atau menetap di bidang bintang inti. Zua Wen belum mencapai salah satu dari ini, jadi begitu dia mencapai bidang bintang inti, akan menjadi angan-angan untuk menggunakan susunan teleportasi di sana. Sepertinya kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Setelah lelang ini, saya akan menuju ke bidang bintang inti dan melihat apakah ada peluang untuk menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke Waning 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 Moon. Zua Wen mengusap pelipisnya dan bergumam dengan suara rendah. Tuan! Saat Zua Wen membuka pintu, Akian seperti kucing yang mencium bau darah. Dia segera muncul di depan pintu Zua Wen sambil tersenyum lebar. Kapan pelelangannya akan dimulai? Zua Wen bertanya. Akian buru-buru berkata, hari ini siang, masih ada empat jam. Zua Wen menganggup dan berkata dengan suara rendah, sepertinya masih ada waktu. Tahukah Anda di mana saya bisa membeli kucing misterius? Akian terkejut dan segera berkata, tuanku, kucing hitam dan kuning cukup umum. Setiap toko di kota Van Fin menjualnya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu. Hanya saja jumlah kucing mendalam di toko-toko itu terlalu sedikit. Saya membutuhkan lebih banyak. Tahukah Anda dari mana kucing mendalam di toko-toko itu berasal? Akian merenung sejenak sebelum berkata, kucing misterius sebagian besar diekstraksi dari vena biji kuning misterius. Vena biji kuning misterius di bintang iblis Brahma tidak melimpah. Satu-satunya urat biji ada di tangan klan Song di kota Songren. Kucing misterius di toko-toko di Brahma Fin star pada dasarnya diangkut dari klan Song di kota Songren. Mendengar ini, Zua Wen menganggupkan kepalanya. Dia masih waspada terhadap keluarga Song. Dia sangat jelas bahwa kuning misterius yang tidak dapat dihancurkan membutuhkan ki kuning misterius dalam jumlah besar. Dia takut ki kuning misterius biasa tidak akan cukup untuk memuaskannya. Karena masih ada empat jam sebelum pelelangan dimulai, Zua Wen dan Ah Kian mulai berjalan-jalan di sekitar kota Van Fin. Tak lama kemudian, Zua Wen tiba di Array teleportasi kota Van Fin. Array teleportasi sangat hidup. Ada banyak orang yang mengantri, membentuk masa gelap. Jelas sekali bahwa ada banyak kultifator yang datang dan pergi di teleportasi Array. Konon yang membunuh Ki Cheng adalah Sao Tong dari sekte krepe mirtel yang sebelumnya dicari oleh perusahaan dagang Jiang Hong. Tidak mungkin, Sao Tong itu hanyalah dewa surgawi tingkat akhir. Bagaimana dia bisa membunuh Ki Cheng? Mungkinkah dia menggunakan cara yang tercelah? Seharusnya begitu. Kemarin, Sao Tong ditangkap oleh orang-orang dari perusahaan perdagangan Jiang Hong. Sao Tong mengakui bahwa dia membunuh Ki Cheng, jadi... Tiba-tiba, percakapan antara sepasang kultifator terdengar dari samping. Ketika Zua Wen mendengarnya, pupil matanya mengecil. Dia tidak menyangka Sao Tong akan ditangkap. Secara logika, Sapeles All Life miliknya sangat rahasia. Selama Sao Tong tidak mengadili kematian dan segera berteleportasi, dia seharusnya tidak ditangkap. Namun, masalahnya sekarang adalah Sao Tong tidak hanya ditangkap, tetapi seluruh kota mengetahuinya. Pada saat yang sama, Zua Wen memiliki kesan yang baik terhadap Sao Tong karena tidak mengadukannya. Lupakan saja, masalah ini ada hubungannya denganku. Jika ada kesempatan, aku harus menyelamatkannya. Zua Wen menghela nafas dalam hatinya. Tentu saja, Zua Wen tidak akan bertindak gegabuh karena hal ini. Meskipun dia bersimpati pada Sao Tong itu, jika perusahaan perdagangan Jiang Hong benar-benar sekuat itu, dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Memikirkan hal ini, Zua Wen memandang Ah Kian dan bertanya, Ah Kian, tahukah kamu betapa kuatnya perusahaan dagang Jiang Hong? Apakah ada pakar Void Sky di antara mereka? Ah Kian tercengang. Segera setelah itu, dia berkata dengan ragu-ragu, Tuanku, para pendiri dari tiga perusahaan perdagangan besar semuanya adalah pakar Void Sky. Namun, hanya ada satu di antara mereka. Tiga pakar Void Sky adalah pakar tertinggi di Van Finstar. Meskipun beberapa ahli langit hampa kadang-kadang datang ke Van Finstar, kebanyakan dari mereka datang untuk pelelangan bintang tersebut. Karena perusahaan dagang Jiang Hong sedang melelampil dewa tingkat tujuh kali ini, aku khawatir beberapa ahli langit hampa akan datang untuk menawar untuk itu. Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengernyit. Meski kekuatannya saat ini lumayan, masih terlalu sulit baginya untuk bertarung melawan ahli langit Void. Selain itu, bukan berarti tidak ada ahli di antara para dewa sejati. Misalnya, dewa sejati yang selamat dari lebih dari selusin bencana adalah orang yang benar-benar aneh. Selain itu, meskipun kecepatan Zua Wen agak cepat, kecepatannya hanya sebanding dengan dewa sejati biasa. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari Dao Inten tingkat kelima, masih mustahil baginya untuk sebanding dengan ahli Void Sky. Namun, Zua Wen dengan cepat memikirkan kemampuan ilahi langit hampa, bayi berkepala sembilan naga obor. Hingga saat ini, Zua Wen belum pernah membudidayakan bayi berkepala sembilan naga obor. Alasannya bukan karena Zua Wen tidak mau, tetapi karena dia tidak dapat mengolahnya saat ini. Bayi berkepala sembilan naga obor adalah teknik gerakan kuat yang membutuhkan penggunaan sayap naga. Terlebih lagi, sayapnya harus setingkat naga ilahi atau lebih tinggi. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengolahnya. Tentu saja, pengenalan kemampuan ilahi menyebutkan bahwa sayap naga obor adalah item terbaik untuk mengembangkan kemampuan ilahi ini. Sayangnya, naga obor adalah naga ilahi yang kuat dalam legenda. Dikatakan bahwa ia telah melampaui kategori naga ilahi. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Persyaratan untuk sayap naga ilahi jauh lebih rendah, tetapi masih sangat jarang. Tubuh asli Xiao Hei adalah naga suci neter besar, tapi belum mencapai level naga ilahi. Ini menunjukkan betapa langkanya naga ilahi. Selain itu, dia juga pernah mendengar bahwa naga ilahi yang legendaris adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Mereka adalah ras sekuat devor. Meskipun jumlahnya lebih banyak daripada devor, jumlahnya tidak lebih banyak. Zuawan menghela nafas pelan. Saat ini, dia agak ragu-ragu. Dia tidak mampu memprovokasi ahli Void Sky saat ini. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi ahli Void Sky karena Sao Tong. Namun, karena Zuawan mengetahui bahwa Sao Tong telah ditangkap, dia tidak tega melihatnya ditangkap. Aku bisa menggunakan Sapele So All Life untuk menyelinap ke penjara untuk melihatnya. Jika tidak berhasil, aku bisa menggunakan batu ilahi untuk menebus Sao Tong. Zuawan berpikir dalam hati. Bagaimanapun, perusahaan perdagangan Jiang Hong adalah sebuah bisnis. Dibandingkan dengan manusia, dia tahu bahwa perusahaan perdagangan Jiang Hong lebih menghargai batu ilahi. Meskipun Zuawan tidak memiliki banyak batu ilahi, dia memiliki banyak jusro api dan banyak ramuan ilahi. Fondasinya bahkan bisa disamakan dengan galaksi. Namun, Zuawan telah menanam semua ramuan surgawinya di Heavenly Armor Star di dunia internal devor. Selain itu, Zuawan telah menempatkan banyak batu ilahi di bintang armor surgawi. Di bawah pengaruh batu ilahi, bintang armor surgawi telah secara halus berubah menjadi planet yang lebih padat dan kuat. Dia percaya bahwa saat dia terus mengubah bintang armor surgawi, itu pasti akan menjadi planet yang sangat kuat di masa depan. Pada saat itu, akan ada lebih banyak dewa surgawi. Yang perlu dia lakukan adalah terus meningkatkan jumlah planet di tubuhnya dan menggunakan planet lain untuk melayani Heavenly Armor Star. Setelah berjalan-jalan sebentar, Zuawan dan Ah Kian memasuki rumah lelang yang didirikan oleh perusahaan perdagangan Jiang Hong. Harus dikatakan bahwa arus orang di perusahaan perdagangan Jiang Hong saat ini benar-benar menakutkan. Untungnya, Zuawan punya kartu VIP. Setelah menyerahkannya kepada staf perusahaan perdagangan, staf dengan hormat membawanya ke kotak VIP di sekitar rumah lelang. Adapun Ah Kian, Zuawan menyuruhnya pergi. Ada banyak susunan di kotak VIP. Mereka terutama digunakan untuk melindungi rasa ilahi seseorang. Hal ini untuk mencegah orang lain mematam-matai pemilik kotak tersebut. Namun, rasa ilahi Zuawan sangat kuat. Selain itu, batu itu telah ditempa oleh Steris Kai Kuencing Stone. Tidak hanya di fine sense-nya yang kuat, tetapi kekuatan penetrasinya juga jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa. Jika dia ingin memasukkan susunan pelindung di luar kotak, dia bisa melakukannya. Namun, jika dia melakukannya, dia pasti akan ditemukan oleh para penggarap di dalam kotak. Pada saat itu, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Begitu tengah hari tiba, rumah lelang langsung menjadi ramai dan riuh. Di tengah rumah lelang, seorang wanita menawan berjalan mendekat. Wanita ini mengenakan pakaian terbuka, dan postur berjalannya semakin provokatif saat dia memutar pinggangnya seperti ular air. Dia terlihat sangat menggoda, dan banyak kultifator yang tertarik padanya. Rekan-rekan Daois, nama saya Hong San, dan saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Jika ada yang salah dengan tuan rumah saya, mohon maafkan saya. Suara Hong San manis dan berminyak, menyebabkan seluruh tubuh orang mati rasa. Ada banyak kultifator di bawah panggung yang tidak duduk di kursi VIP, dan mereka semua menatap Hong San dengan mata menyala-nyala, tidak mampu mengalihkan pandangan darinya. Nona Hong San, apakah Anda yang terakhir dalam lelang ini? Sebutkan saja harganya, dan saya hanya akan menawar momen musim semi Anda. Tiba-tiba, seorang kultifator mencemoh. Kemudian, para penggarap lainnya mengikuti, dan suasana sekitarnya menjadi sangat hidup dan menyenangkan. Hong San mengedipkan matanya yang indah, memandang ke arah kultifator yang mencemoh, dan berkata dengan suara lembut, Oh, Tuan Muda, jika Anda menginginkan momen musim semi Hong San, datang saja dan saya akan memberikannya kepada Anda. Begitu kata-kata ini keluar, kultifator yang mencemoh itu menelan ludahnya dan tanpa sadar melangkah ke panggung pelelangan. Dia menatap Hong San dengan tergila-gila dan berkata, Nona Hong San, kamu mengatakannya, kamu. Sayangnya, sebelum kultifator selesai berbicara, dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke gelabela. Lalu, dia berteriak dan terjatuh dari panggung. Dia dengan cepat mengeluarkan belatinya, dan darah muncrat dari gelabelanya. Kultifator itu mencengkeram gelabelanya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak. Jelas sekali, belati itu telah melukai jiwa ilahinya. 1947. Saya patah naga lilin. Apakah ada orang lain yang menginginkan malam penuh gairah putriku? Hong San terkikik, pesona mata indahnya semakin kuat. Sayangnya, di mata banyak kultifator di bawah panggung, senyuman ini telah berubah menjadi senyuman iblis, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Karena tidak ada orang lain, maka putriku akan memulai pelelangan. Hong San tersenyum, dan dengan tepukan ringan di tangannya yang seperti batu giyok, barang lelang pertama di bawah dari belakang. Itu adalah kristal seukuran lengkeng. Namun, Zhuowen bisa merasakan gelombang aura ilahi yang datang darinya. Zhuowen sangat akrab dengan aura ini, itu adalah aura batu ilahi. Tetapi energi ilahi di dalam kristal ini terlalu besar, tak terhitung jumlahnya lebih besar daripada gabungan semua batu ilahi yang ada padanya. Ini adalah, batu ilahi bermutu tinggi. Zhuowen menyipitkan matanya dan segera mengenali aura kristal ini. Dia memiliki batu ilahi tingkat rendah dan batu ilahi tingkat menengah di tubuhnya, dan batu ilahi ini memiliki aura yang bahkan lebih padat daripada dua batu ilahi di tubuhnya. Batu ilahi bermutu tinggi atau batu ilahi bermutu tinggi. Namun, batu ilahi kelas atas terlalu langka. Zhuowen tidak percaya bahwa batu ilahi kelas atas akan dilelang hanya dalam pelelangan, jadi dia menduga bahwa ini adalah batu ilahi kelas tinggi. Ini adalah batu ilahi tingkat tinggi. Ada total 10 batu ilahi tingkat tinggi dalam pelelangan ini. Harga awal adalah 100 ribu batu ilahi tingkat rendah, dan setiap tawaran setidaknya 5 ribu batu ilahi. Hong San tertawa. Saat batu ilahi tingkat tinggi dikeluarkan, Zhuowen segera memutuskan untuk menawar batu ilahi tingkat tinggi ini. Transformasi dan transformasi bintang armor surgawi membutuhkan batu ilahi, dan semakin tinggi kualitas batu ilahi, semakin besar pula transformasi bintang armor surgawi. Namun, harga awal batu ilahi bermutu tinggi ini juga di luar dugaan Zhuowen. Ini sebenarnya membutuhkan 100 ribu di fine sense tingkat rendah, ini terlalu banyak. 110 ribu. 120 ribu. Tidak lama kemudian, harga batu ilahi bermutu tinggi ini telah melonjak hingga 300 ribu. Momentum melonjak ini sangat dahsyat. Zhuowen mengerutkan kening, dia tidak menyangka harga batu ilahi tingkat tinggi akan melonjak begitu cepat. Meskipun dia memiliki banyak batu ilahi, dia juga tidak memiliki banyak. Setelah menghabiskan 300 ribu untuk membeli peta bintang dan mengeluarkan beberapa batu ilahi untuk mengubah bintang armor surgawi, dia hanya memiliki sekitar 900 ribu batu ilahi tingkat rendah di tubuhnya. Ketika harganya mencapai 700 ribu, jumlah orang yang menawar menurun secara signifikan. Saat mencapai 800 ribu, hanya ada sedikit orang yang menawar. 900 ribu. Zhuowen segera menambahkan 100 ribu batu ilahi tingkat rendah, dan ketika dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya segera terdiam, jelas tidak berencana untuk melanjutkan penawaran. Lagi pula, menghabiskan 1 juta batu ilahi tingkat rendah untuk membeli 10 batu ilahi tingkat atas sebenarnya adalah sebuah kerugian. Ketika pelayan itu menyerahkan 10 batu ilahi tingkat tinggi kepada Zhuowen, Zhuowen dengan lugas membayar 900 ribu batu ilahi tingkat tinggi, dan batu ilahi di tubuhnya sudah habis. Jika saya ingin melelang sesuatu sekarang, apakah perusahaan perdagangan Jiang Hong akan melakukannya? Zhuowen tiba-tiba bertanya pada pelayan itu. Pelayan itu terkejut, dan dia berkata dengan hormat, tamu yang terhormat, ini mungkin, tetapi barang yang anda lelang harus cukup berharga. Jika tidak, Lord Sikuya tidak akan menghentikan pelelangan dan datang untuk membantu anda melelang sesuatu. Zhuowen menganggup dan segera mengirimkan pesan kepada pelayannya. Segera, ekspresi pelayan itu berubah. Dia buru-buru berkata, barang ini sungguh berharga. Saya harus melaporkannya kepada Guru Hongshan. Dengan itu, pelayan itu buru-buru meninggalkan kursi VIP. Zhuowen duduk dengan tenang. Dia berencana melelang jus roh api. Hal ini tidak hanya meningkatkan peluang dewa surgawi untuk maju menjadi dewa sejati, tetapi juga memiliki efek lain, yaitu meningkatkan pemahaman seorang kultifator dalam waktu singkat. Meski hanya dalam waktu singkat, bagi para pembudidaya yang mengalami hambatan dalam budidayanya, peningkatan pemahaman dalam jangka waktu singkat ini memiliki manfaat yang tidak terbayangkan. Ini karena mereka dapat mengandalkan peningkatan pemahaman untuk benar-benar menembus kemacetan. Dapat dikatakan bahwa betapa berharganya jus roh api tidak terhitung banyaknya. Zhuowen tidak percaya bahwa Shikwya tidak akan tergerak. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah pelayan itu pergi, Shikwya menghentikan pelelangan, dan kemudian dengan bersemangat bergegas ke kotak tempat Zhuowen berada. Perilaku Shikwya secara alami menarik perhatian banyak pembudidaya ke kotak Zhuowen. Mereka tahu bahwa biasanya, ketika juru lelang menghentikan sementara pelelangan, pasti ada tamu terhormat yang melelang barang berharga. Di dalam kotak, Shikwya memandang Zhuowen sambil tersenyum dan berkata dengan genit, tamu yang terhormat, apakah Anda benar-benar membawa jus roh api? Zhuowen tersenyum tipis, lalu mengeluarkan setengah barel jus roh api dari cincin rohnya dan meletakkannya di depan Shikwya. Shikwya memandang gunung Shikwya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak jus roh api. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda di depannya. Aura-orang ini hanya berada di alam dewa surgawi tahap akhir, tetapi dia bisa memiliki begitu banyak jus roh api. Dia pasti punya banyak rahasia. Namun, ini adalah rahasia tamu mereka, dan perusahaan dagang mereka tidak akan bertanya terlalu banyak tentang mereka. Senyuman Shikwya semakin lebar, dan matanya yang jernih menatap Zhuowen dengan lebih menawan. Dia datang ke sisi Zhuowen, hampir menempel di tubuh Zhuowen, dan berkata dengan genit, tamu yang terhormat, Bisakah Anda menjual setengah barel jus roh api ini ke perusahaan perdagangan Jiang Hong kami? Kami pasti akan memberikan harga yang memuaskan. Zhuowen memandang dengan acu-ta'acu pada Hongshan yang menggoda di depannya dan berkata, Berapa harga yang bisa ditawarkan perusahaan Anda kepada saya? Gunung Shikwya terkekeh dan berkata, Lima juta batu dewa, Apakah Anda puas dengan harga ini? Zhuowen mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengetahui nilai dari setengah barel jus roh api ini, dia tahu bahwa itu pasti lebih dari lima juta batu dewa. Gunung Shikwya ini mencoba menipu dia. He he, aku masih ingin mencoba melelangnya. Zhuowen berkata dengan acuh-ta'acuh. Alis gunung Shikwya berkerut, tetapi dengan cepat menjadi halus. Dia memutar pinggang rampingnya dan naik ke kursi Zhuowen. Nafasnya berbau seperti anggrek, dan matanya yang jernih berair. Dia berkata dengan genit, Tamu yang terhormat, Apakah Anda masih belum puas dengan harga ini? Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Pada titik ini, payudara lembut Gunung Shikwya hampir menyentuh dada Zhuowen. Zhuowen tercengang. Gunung Shikwya ini sebenarnya menggunakan teknik pesona padanya, dia pasti lelah hidup. Zhuowen mendengus dingin, dan diam-diam dia mengaktifkan all being formless, dan teknik ilusi dilepaskan dari kedalaman matanya. Gunung Shikwya mundur beberapa langkah, dan matanya yang indah menatap pemuda di depannya dengan kaget. Dia memang baru saja menggunakan teknik pesona pada Zhuowen. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi tugas yang mudah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultifator dewa surgawi tahap akhir. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Pemuda ini tidak hanya berhasil menembus teknik pesonanya, dia bahkan menjadi bumerang baginya. Nona Gunung Shikwya, ada apa? Zhuowen berpura-pura kaget dan bertanya. Gunung Shikwya tersenyum canggung dan berkata, saya baik-baik saja. Karena Anda ingin melelangnya, saya tentu saja akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Gunung Shikwya menyimpan setengah barel jusro api dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah Gunung Shikwya pergi, bibir Zhuowen membentuk senyuman dingin. Sepertinya perusahaan perdagangan Jianghong tidak adil. Jika dia tidak mengembangkan segala wujud tanpa bentuk, dia mungkin tidak akan mampu menolak teknik pesonanya. Gunung Shikwya naik ke panggung lagi, dan pelelangan dilanjutkan. Zhuowen tidak menawar barang-barang berikut karena dia tidak tertarik padanya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki banyak batu suci di tubuhnya. Benda berikutnya adalah benda suci yang ingin dilelang oleh tamu sebelumnya. Benda suci ini tidak hanya dapat meningkatkan peluang dewa surgawi untuk maju menjadi dewa sejati, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman dewa sejati dalam waktu singkat. Jangka waktu tertentu, memungkinkan mereka untuk menerobos kemacetan. Kata-kata Gunung Shikwya segera menarik perhatian para penggarap penawaran. Beberapa penggarap sudah menebak item berikutnya, dan semuanya mengungkapkan ekspresi berapi-api. Saat setengah barel jusroh api ditempatkan di panggung lelang, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Banyak petani bahkan menelan ludah. Ini setengah barel jusroh api. Saya yakin semua orang tahu tentang item ini, jadi saya tidak akan membuang waktu lagi. Tawaran awal untuk item ini adalah satu juta batu dewa, dan setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari satu seratus ribu batu dewa. Gunung Shikwya tersenyum. Zhuowen, yang sedang duduk di kamar pribadi, tertawa dingin. Tawaran awal untuk setengah barel jusroh api ini adalah satu juta batu dewa. Jika dilelang, harganya pasti tidak akan kurang dari sepuluh juta. Gunung Shikwya sebenarnya ingin membeli setengah barel jusroh api darinya seharga lima juta batu dewa. Dia sangat rakus. Satu juta seratus ribu. Satu juta lima ratus ribu. Segera setelah jusroh api ditempatkan di atas panggung, harganya melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, harganya melonjak menjadi lima juta batu dewa, dan momentum harganya tidak berkurang. Segera, harganya menembus sepuluh juta batu dewa, dan kemudian naik menjadi lima belas juta batu dewa. Namun, setelah lima belas juta batu dewa, suara penawaran menurun secara signifikan. Jelas sekali harganya cukup tinggi. Dua puluh juta. Suara tajam terdengar dari salah satu kamar pribadi. Seketika, tidak ada yang mengajukan penawaran. Dua puluh juta batu suci jelas bukan sesuatu yang bisa ditawar oleh orang biasa. Zua Wen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka setengah barel jusro api ini bisa dijual dengan harga batu dewa sebanyak itu. Benar-benar tidak terduga. Pada saat yang sama, dia memikirkan tentang kolam jusro api yang biasa digunakan Xiao Hei untuk mandi. Dia tahu bahwa nilai dari kolam itu tidak dapat diukur. Tentu saja, jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki kumpulan jusro api, dia pasti akan diburu oleh dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pakar yang maha kuasa langit Void mungkin tidak peduli dengan reputasi mereka dan datang untuk merebutnya. Setelah setengah barel jusro api dilelang, seorang gadis pelayan membawa 19 juta batu dewa dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Zua Wen tahu bahwa 1 juta batu dewa yang tersisa seharusnya diambil oleh perusahaan dagang. Lagi pula, ada biaya penanganan untuk melelang barang. Tidak ada jalan lain. Tidak lama setelah popularitas jusro api meredah, benda suci lain muncul di rumah lelang, menyebabkan keributan total. Hadirin sekalian, benda ini adalah sisa sayap naga obor. Tuan besar perusahaan perdagangan Jianghong, Tuan Wuhan, secara tidak sengaja mendapatkannya di lembah matahari terbenam yang berbahaya. Gunung Sikuya tidak perlu menjelaskan reputasi naga obor. Setiap orang harus mengetahuinya. Di kamar pribadi, Zua Wen tiba-tiba berdiri dengan ekspresi bersemangat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Thor Dragon Wing dalam lelang ini. Meskipun itu hanya sisa sayap, itu sudah cukup untuk membantunya mengolah bayi berkepala sembilan naga obor. Benda ini harus dilelang bagaimanapun caranya. Zua Wen mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Harga cadangan dari sisa sayap naga obor adalah 2 juta batu dewa, dan setiap penawaran tidak boleh lebih rendah dari 100 ribu, kata Gunung Sikuya sambil tersenyum. 1948. Tanah Surga Wichiyun. 5 juta batu ilahi, aku ingin sayap sisa naga obor ini. Segera setelah Hong San mulai menawar, sebuah suara yang kuat segera menaikkan harga sebesar 4 juta, menaikkan harga menjadi 5 juta. 6 juta. Namun, suara yang mendominasi ini tidak membuat takut siapapun. Suara lain menenggelamkan suara yang mendominasi ini. Rasanya tidak asin dan tidak ringan. 6 juta 500 ribu. 7 juta. Penawaran menjadi semakin memanas, tetapi Zua Wen tidak mengajukan penawaran. Sebaliknya, dia menunggu dalam diam. Dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya ikut penawaran sekarang. Lebih baik menunggu sampai nanti. Saat harganya menembus 10 juta, suara penawaran jelas turun drastis. 15 juta. Zua Wen langsung menaikkan harga sebesar 5 juta, yang langsung mengejutkan banyak petani di rumah lelang. Namun, hal itu hanya berlangsung sebentar. Suara dominan sebelumnya berbicara lagi, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku, Hao Tianyuan, menginginkan sisa sayap naga obor ini. Aku menawarkan 16 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Begitu Hao Tianyuan mengatakan ini, banyak kultifator di sekitarnya tersentak. Jelas, reputasi Hao Tianyuan tidaklah kecil. Jika tidak, mustahil bagi banyak kultifator untuk menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. 20 juta. Tiba-tiba, suara dingin langsung menaikkan harga sebesar 4 juta, sama sekali mengabaikan nama Hao Tianyuan. Wajah Hao Tianyuan membeku, dan matanya menjadi suram. Ia tak menyangka masih ada orang yang menawar setelah ia mengumumkan namanya. Ini sungguh arogan dan angkuh. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka harga sayap sisa naga obor ini akan naik begitu cepat. 20 juta sudah melebihi jumlah semua batu ilahi yang dimilikinya. Namun, Zua Wen tidak mau melepaskan sayap sisa naga obor ini karena item ini disiapkan khusus baginya untuk mengolah naga obor sembilan yin. Begitu dia bisa mengolah naga obor sembilan yin dengan sayap sisa naga obor ini, kecepatannya mungkin tak tertandingi di bawah alam langit void. Bahkan seorang jagoan ahli langit hampa belum tentu lebih cepat darinya. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengguncang bel di dalam kotak. Lonceng ini digunakan sementara untuk keadaan darurat. Itu terutama digunakan untuk mengumpulkan uang untuk pelelangan. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik memasuki kotak Zua Wen. Saya membutuhkan batu ilahi dalam jumlah besar. Berapa banyak batu ilahi yang ingin Anda bayarkan untuk tong jus roh api ini? Zua Wen mengeluarkan satu tong penuh jus roh api tanpa ragu-ragu. Wanita cantik itu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zua Wen akan memiliki begitu banyak jus roh api padanya. Dia tahu bahwa VIP di ruangan ini telah melelang setengah barel jus roh api. Mohon tunggu sebentar, saya perlu bertanya kepada atasan saya. Wanita cantik itu segera mengeluarkan jimat diok dan bertanya ke dalam. Dia kemudian berkata kepada Zua Wen, tamu yang terhormat, perusahaan kami bersedia membayar 30 juta batu dewa untuk jus roh api Anda. Zua Wen menyipitkan matanya. Baru saja, setengah barel jus roh api dilelang seharga 20 juta. Sekarang setelah dia mengeluarkan satu tong jus roh api, perusahaan perdagangan Jiang Hong melelangnya seharga 30 juta. Ini keterlaluan. Namun, Zua Wen juga tahu bahwa ini bukan lelang, jadi dia menganggup dan menyetujui harganya. Setelah transaksi selesai, harga Thor Dragon Wing sudah menembus angka 30 juta. Satu-satunya penawar yang tersisa hanyalah Hao Tianyuan dan suara dingin itu. 31 juta. Hao Tianyuan mengertakan gigi. Ini sudah mendekati batas batu ilahi yang dimilikinya. Dia tidak percaya suara dingin itu akan terus menawar. Benar saja, setelah Hao Tianyuan menyebutkan harga ini, suara dingin itu tidak lagi berbicara. Hao Tianyuan juga menghela nafas ringan, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Satu juta terlalu pelit. Saya akan bayar 35 juta. Hao Tianyuan awalnya berpikir bahwa tidak ada yang akan menawar, tetapi tiba-tiba, pembudidaya di dalam kotak yang diam tiba-tiba menaikkan harga. Hal ini menyebabkan wajah Hao Tianyuan membeku. Anda. Hao Tianyuan sangat marah. Perasaan ilahinya dengan keras menyapu ke arah kotak Zua Wen, tapi sayangnya, kotak itu diblokir di luar. Bagaimana dengan saya? Jika Anda memiliki batu ilahi, silakan tambahkan. Zua Wen berkata dengan sinis. Hao Tianyuan menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah teredam, 35 juta. 40 juta. Namun, Zua Wen mencibir dan segera menaikkan tawaran menjadi 40 juta. Hao Tianyuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya memiliki total 40 juta batu tingkat ilahi, dan dia tidak dapat mengeluarkannya lagi untuk bersaing dengan Zua Wen. Jangan beritahu aku siapa kamu. Hao Tianyuan berkata dengan dingin sambil melihat kotak Zua Wen. Bodoh. Kamu tidak punya uang, namun kamu masih berpura-pura di depanku. Zua Wen tidak takut dengan ancaman Hao Tianyuan. Dia berencana meninggalkan tempat ini setelah mendapatkan sayap sisa naga obor. Kemudian, dia akan menggunakan all life formless untuk bersembunyi sementara dan bersiap untuk mengembangkan teknik sembilan bayi obor naga. Sedangkan untuk pilih ilahi tingkat tujuh terakhir, Zua Wen tidak berencana untuk menawarnya. Belum lagi apakah dia memiliki cukup batu ilahi, pil ilahi level tujuh saja mungkin akan menyebabkan langit void menawarnya. Dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan seperti itu. Meskipun sayap sisa naga obor sangat berharga, itu tidak cukup untuk menarik perhatian penguasa langit hampa. Namun, pil ilahi level tujuh berbeda. Aura Hao Tianyuan cukup kuat, tapi itu hanya pada tingkat dewa sejati dua bencana. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius ancaman Hao Tianyuan. Di kamar pribadi tidak jauh dari sana, Hao Tianyuan tiba-tiba membanting tinjunya ke atas meja. Tatapannya dingin saat dia menatap kamar pribadi Zua Wen. Namun, dia tidak terus mengejek Zua Wen. Sebaliknya, niat membunuh muncul di hatinya. Dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan membunuh kultifator yang ceroboh ini. Item berikutnya disebut Tanah Abadi Awan Merah. Ini bukan tanah biasa. Dikatakan bahwa tanah ini pernah mengolah pengobatan ilahi tingkat tujuh. Tanah ini mengandung aura pengobatan ilahi tingkat tujuh. Saya rasa saya tidak memerlukannya untuk menjelaskan betapa berharganya barang ini. Hong San terkekeh dan melanjutkan, harga awal barang ini adalah 1 juta batu ilahi. Kenaikannya tidak boleh kurang dari 10 ribu batu ilahi. Zua Wen melihat ke tanah seukuran telapak tangan dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka tanah ini telah menumbuhkan pengobatan ilahi tingkat tujuh. Secara kebetulan, dia juga teringat obat dewa layu tingkat tujuh yang dia peroleh dari Firi Cloud Domain. Jika dia memperoleh tanah surgawi Ciyun dan menggunakan tanah surgawi untuk mengolah obat dewa tingkat tujuh yang layu, apakah mungkin obat itu terlahir kembali? Mata Zua Wen berkobar karena hasrat. Namun, penawaran berikut membuat Zua Wen bergeming. Harga Scarlet Cloud Immortal Soil dengan cepat menembus angka 10 juta. 20 juta batu ilahi. Hao Tianyun tiba-tiba menaikkan harga sebesar 10 juta. Seketika, terjadi keheningan total. Meskipun tanah abadi awan merah jarang ditemukan, namun ukurannya hanya sebesar telapak tangan. 20 juta batu ilahi sebenarnya sedikit mahal. Oleh karena itu, banyak petani yang menyerah dalam penawaran. Pada akhirnya, tanah abadi awan merah diperoleh oleh Hao Tianyun. Zua Wen diam-diam melirik Hao Tianyun, yang telah memenangkan tawaran untuk Scarlet Cloud Immortal Soil. Matanya berkedip, tapi dia bangkit dan meninggalkan kotak itu. Karena dia tidak bisa mendapatkan Scarlet Cloud Immortal Soil, dia hanya bisa menyerahkannya. Di masa depan, dia bisa mencari tanah yang mirip dengan tanah abadi awan merah dan menggunakannya untuk mengolah pengobatan ilahi level 6 dan level 7. Begitu Zua Wen meninggalkan kotak itu, pelayan di kotak Hao Tianyun masuk dan berkata kepada Hao Tianyun, Tuan Hao, orang itu telah meninggalkan kotak itu. Mata Hao Tianyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, ya ampun, masalah Hao Tianyun tidak semudah itu untuk diterima. Dengan itu, Hao Tianyun meninggalkan kotak itu. Saat Hao Tianyun meninggalkan kotak, Juru Lelang, Hong San, tertawa dan mundur ke belakang layar. Wanita lain mengambil alih sebagai Juru Lelang. Untuk bisa mengeluarkan 1,5 barel jus roh, tamu terhormat itu benar-benar kaya. Perusahaan perdagangan Jiang Hong kita harus memperlakukannya dengan baik. Dalam kegelapan, Hong San memutar pinggang rampingnya saat dia meninggalkan perusahaan perdagangan. Di belakangnya, sosok dengan aura menakutkan mengikuti dari dekat. Di kotak lain tidak jauh dari Hao Tianyun, seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin dengan lembut mengelus gagang pedang di pinggangnya. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan kotak itu. Saat Zua Wen meninggalkan perusahaan perdagangan, tiga kesadaran surgawi yang kuat mengunci dirinya. Tatapan Zua Wen membeku dan dia mencibir di dalam hatinya. Dia segera mengeluarkan pedang api guntur dan terbang keluar dari kota Fansa dengan gerakan cepat. Dia, Zua Wen, bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi. Karena mereka mengincarnya, Zua Wen, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Kecepatan Zua Wen tidak lambat, tapi juga tidak cepat. Segera, dia keluar dari kota Fansa. Ketika dia mencapai tempat di mana tidak ada seorang pun, suara yang menusuk udara datang dan menusuk ke arah punggungnya. Zua Wen memutar pinggangnya dan pedang api guntur bergerak ke samping. Dia menghindari senjata penusuk udara di belakangnya. Reaksimu tidak buruk. Awalnya, kupikir itu adalah dewa sejati yang kuat yang menawarku. Aku tidak mengira itu adalah seekor semut di alam dewa surgawi akhir. Suara dingin terdengar. Zua Wen berbalik dan menatap pria paru baya berbaju biru. Dia tahu bahwa pria ini adalah Hao Tianyuan. Aura Hao Tianyuan sangat kuat. Tubuhnya memiliki aura guntur dan api yang pekat. Ini pertanda bahwa ia telah melewati bencana petir dan bencana kebakaran. Dia tahu bahwa orang ini adalah dewa sejati dua bencana. Namun, aura bencana guntur dan bencana kebakaran Hao Tianyuan tidak kuat. Dia mungkin belum pernah melewati dua bencana ini berkali-kali. Dia bisa dianggap sebagai dewa sejati dua bencana yang normal. Mengapa? Sebagai dewa sejati, Anda ingin merebut keturunan dewa surgawi seperti saya? Zua Wen berkata dengan dingin. Hao Tianyuan tertawa dan berkata, Apakah kamu takut? Sangat disayangkan meskipun Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, Anda tetap harus mati. Karena kamu telah menyinggung perasaanku, Hao Tianyuan. Sejak Anda menghina saya, Anda sudah mati. Bodoh. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Hao Tianyuan membeku. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan muram dan berkata, Apakah tamu? Anda benar-benar menghina saya lagi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Idiot, bukankah kamu bilang aku pasti akan mati? Karena bagaimanapun juga aku akan mati, sebaiknya aku menyebutmu idiot. Terlebih lagi, saya merasa istilah ini sangat cocok untuk Anda, kata Zua Wen sinis. Mati. Hao Tianyuan sangat marah. Dia mengeluarkan kapak dan melemparkannya ke arah Zua Wen. Di saat yang sama, aura bencana guntur dan bencana kebakaran di tubuh Hao Tianyuan langsung menjadi ganas, menyebabkan Hao Tianyuan terbungkus dalam bayangan guntur dan api. Zua Wen melihat sekeliling dengan santai. Dengan indera jiwanya yang kuat, dia segera menemukan bahwa ada tiga kehadiran lain yang tersembunyi di sekitarnya. Namun, ketika kehadiran itu tersembunyi di dalam kehampaan, diam-diam mengamati semuanya. Bang. Zua Wen memegang pedang api guntur dan memblokirnya sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan setegup darah dan terbang mundur. Wajahnya sangat pucat. Semut akan selalu menjadi semut. Benar-benar tidak layak disebut. Tatapan Hao Tianyuan dipenuhi dengan rasa jijik. Dia membawa kapak dan terus mengejar Zua Wen. Dia ingin membunuh kultifator ini sepenuhnya dan mengambil cincin spiritualnya. 1949. 149. Merebut. Namun, saat kapak Hao Tianyuan hendak mengenai tubuh Zua Wen, sebilah pedang hitam dan kain satin merah tiba-tiba muncul dari awan dan menghempaskan kapak itu. Bang. Zua Wen jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Aura di tubuhnya samar, seolah dia akan mati kapan saja. Hao Tianyuan memandang Zua Wen yang terbaring di tanah. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak akan hidup lama. Fakta bahwa Zua Wen tidak mati di bawah kapaknya berarti Zua Wen cukup kuat. Bagaimanapun, Hao Tianyuan adalah dewa dua bencana sejati sementara Aura Zua Wen hanya berada pada tahap akhir alam dewa surgawi. Perbedaan keduanya terlalu besar. Bagi Hao Tianyuan, semut seperti itu bisa dibunuh dengan satu jari. Namun, perhatian Hao Tianyuan tidak lagi tertuju pada Zua Wen melainkan pada kehampaan di depannya. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian bertiga sudah selesai bersembunyi? Kenapa kamu tidak keluar? Saat Hao Tianyuan menyelesaikan kalimatnya, kekosongan di depannya terbelah dan seorang pria dingin berpakaian hitam keluar. Pria berbaju hitam itu mengepalkan tangan kanannya dan pedang hitam yang awalnya digunakan untuk menyerang kapak dipegang di tangannya. Itu benar-benar kamu. Kamu kalah dariku dalam penawaran dan sekarang kamu ingin merebutnya. Hao Tianyuan berkata dengan sinis. Pria ini punya banyak rahasia tapi aku hanya menginginkan sayap naga ular. Berikan padaku dan semua yang ada padanya akan menjadi milikmu. Terlebih lagi, aku akan membantumu mengusir dua orang lainnya, kata pria berbaju hitam itu dengan tenang. Di dalam lubang, Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap pria berpakaian hitam itu dalam diam. Sejak pria itu berbicara, dia tahu bahwa dia adalah pemilik suara dingin yang menawar sayap naga ular di pelelangan. Adapun dua orang lainnya, mereka adalah Hong San dari perusahaan perdagangan Jiang Hong dan seorang tetua yang tidak dikenal Zua Wen. Hao Tianyun mengerutkan alisnya. Saat dia ragu-ragu, suara centil Hong San terdengar, kalian berdua, bukankah kalian memperlakukanku seperti orang luar? Aku hanya gadis yang lemah. Apa hakku untuk bertarung denganmu? Dua sosok perlahan keluar dari kehampaan di atas awan. Salah satunya adalah seorang wanita dengan sosok anggun. Dia tidak lain adalah Hong San, yang sebelumnya menjadi tuan rumah lelang di perusahaan perdagangan Jiang Hong. Mengikuti di belakangnya adalah seorang tetua berjubah abu-abu tanpa ekspresi. Aura Hong San tidak kuat. Dia mungkin adalah Dewa Sejati Satu Bencana. Namun, tetua berbaju abu-abu, Dewa Sejati dari dua Dewa Sejati dua bencana seperti Hao Tianyun. Terlebih lagi, aura tetua berwarna abu-abu, aura petir dan api adalah petir dan api. Penatua dalam cahaya abu-abu, petir dan api. Yang lebih tua di Grey Tu, api dan api ke-api ke dua bencana. Milik Hao Tianyun milik Hao Tianyun adalah Tuhannya yang berwarna abu-abu, dia, mata Tianyun sebagai Tuhannya ke studio-ke studio-ke ke studio-studio-ke ke studio-studio-nya studio-nen studio-studio-ntode. Ke studionya ke ke studio-ke yang ke samping, Hong ke of Hong ke tanah ke. Hong Yan adalah Grey Was-was. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, bisakah kalian memberiku sedikit wajah? Orang ini sangat penting bagiku. Jika kalian berdua memberikannya kepadaku, aku akan sangat berterima kasih. Saat dia mengatakan itu, mata Hong San dipenuhi pesona. Matanya berkabut dan dia mengeluarkan aura yang sangat mempesona. Tria berjubah hitam dan Hao Tianyun tercengang. Namun, mereka segera sadar kembali. Keduanya mengutuk Hong San di dalam hati mereka. Dia sebenarnya menggunakan pesonanya pada mereka berdua. Namun, meskipun teknik rayuan si Kuya sangat kuat dan dia tampak sangat terbuka, dia sebenarnya adalah orang yang murni dan jujur. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang memanfaatkannya dengan cara apapun. Selain itu, latar belakang Hong San di perusahaan perdagangan Jiang Hong tidaklah rendah. Meski banyak ahli di kota Fansa yang mendambakan kecantikan Hong San, sayang sekali tidak ada yang berhasil. Kebanyakan pria tertipu olehnya. Nona Hong San, kata-katamu terlalu berlebihan. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia merampas apa yang kita butuhkan. Dia punya dendam pada kita. Namun, kamu tidak punya dendam dengan anak ini. Kenapa kamu ingin kami memberikannya kepadamu, bukannya kamu memberikannya kepada kami. Hao Tianyun berkata sambil tersenyum palsu. Hong San terkekeh, tawanya sejelas lonceng perak. Dia tidak keberatan dengan ucapan sinis Hao Tianyun. Ah, kalau begitu tidak ada jalan lain. Paman Zhang, aku serahkan keduanya padamu. Aku akan membawa anak ini bersamaku. Hong San terkekeh dan mendarat dengan ringan di samping Zua Wen. Wajah Hao Tianyun dan pria berjubah hitam itu sedikit berubah. Saat mereka bergerak menuju Hong San, mereka dihentikan di udara oleh tetua berjubah abu-abu. Enyah. Hao Tianyun berteriak dengan dingin. Kapak ilahi di tangan kanannya meledak. Rune pembunuh yang mengerikan terjalin dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah lingkungan sekitar akan runtuh. Tetua berjubah abu-abu itu terdiam. Namun, tangannya tidak melambat sedikitpun. Dia mengeluarkan trisula abu-abu dan membuangnya. Seketika, gas abu-abu menyebar dan membentuk lautan abu-abu yang membentang sejauh mata memandang. Tsunami kelabu yang mengerikan muncul dari permukaan laut kelabu ini. Itu runtuh dan benar-benar memaksa kapak dewa untuk mundur terus-menerus. Bahkan Hao Tianyun mengerang teredam dan terpaksa mundur terus-menerus. Kenapa kamu tidak membantuku? Hao Tianyun berteriak pada pria berjubah hitam tidak jauh dari sana. Pria berjubah hitam itu mengerti dan segera mengeluarkan pisau tajam berwarna hitam. Bilah tajam berwarna hitam itu seperti bulan sabit di langit malam. Dalam sekejap, ia keluar melalui kehampaan. Kecepatannya sangat menakutkan. Bang! Dengan bantuan pria berjubah hitam itu, tetua berjubah abu-abu itu langsung stabil. Namun, sayang sekali tetua berjubah abu-abu itu terlalu kuat. Meskipun Hao Tianyun dan pria berjubah hitam telah bekerja sama, mereka masih ditekan oleh tetua berjubah abu-abu. Pertarungan antara tiga dewa sejati sangatlah intens. Pertarungan senjata dewa sejati dan benturan kekuatan ilahi yang kuat menciptakan cahaya yang menyilaukan di kehampaan. Hong San datang ke hadapan Zhuawan dan berjongkok dengan lembut. Mata indahnya mengamati Zhuawan yang berada dalam kondisi terluka parah. Dia tersenyum dan berkata, tamu yang terhormat, untuk dapat mengambil satu setengah ember jusro api sekaligus, Anda bukanlah orang kaya biasa. Saat dia berbicara, Hong San mengulurkan tangan rampingnya dan memainkan dada Zhuawan dengan lembut. Seolah-olah dia sedang menggoda Zhuawan. Tatapan menggoda di mata Hong San menjadi lebih intens. Kamu terlihat sangat muda. Kamu adalah Empyrean God pertama yang pernah kulihat dan begitu kaya. Saat dia berbicara, tangan Hong San tiba-tiba mendarat di wajah Zhuawan. Wajah cantiknya perlahan mendekat ke wajah Zhuawan. Ekspresi menggoda di wajahnya menjadi lebih intens. Itu seperti air musim gugur yang membuat orang ingin mencubit wajahnya dengan tangan dan menggosoknya dengan keras. Saya sangat tidak senang. Saat kita berada di kamar pribadi, Anda benar-benar melanggar teknik rayuan saya. Sepertinya Anda cukup mampu. Namun, saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa menolak teknik rayuan saya ketika Anda sudah berada di kamar seperti itu. Sebuah negara bagian. Hehe. Hong San terkikik dan menghela nafas. Udara panas yang dia hirup di wajah Zhuawan terasa lembut dan lembab. Itu dipenuhi dengan godaan yang tak terbayangkan. Hong San dapat dengan jelas merasakan aura berapi-api Zhuawan di depannya. Jejak rasa bangga muncul di hatinya. Ketidakbahagiaan yang dia rasakan ketika dia diabaikan oleh Zhuawan di kamar pribadi tiba-tiba menghilang. Sudah waktunya untuk mengambil cincin spiritual anak ini. Aku ingin tahu berapa banyak jusro api yang tersisa di cincin spiritualnya. Hong San berpikir dalam hati. Tangannya meraih cincin spiritual di tangan kanan Zhuawan. Dia ingin mengambil cincin spiritual di tangan kanan Zhuawan. Dia tahu betul bahwa Zhuawan hanyalah seorang dewa. Dia sangat membutuhkan jusro api. Namun, anak ini bisa mengeluarkan satu setengah ember jusro api untuk dilelang. Ini berarti dia masih memiliki banyak saat tangannya meraih tangan kanan Zhuawan. Dia menemukan tangan kanan Zhuawan tiba-tiba meraih tangannya. Kemudian, tangan kiri Zhuawan melingkari pinggang ramping Hong San dengan kecepatan kilat. Hong San menangis pelan. Saat dia hendak melepaskan diri, dia menemukan bahwa tangan itu seperti lingkaran besi, memegang erat dirinya. Kemudian, dengan kekuatan tiba-tiba, Hong San dibawa ke Zhuawan, bertatap muka. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Wajah Hong San memerah. Ini adalah pertama kalinya dia dimanfaatkan oleh seorang pria. Dia sangat marah. Kekuatan dewa di tubuhnya melonjak saat dia mencoba melepaskan diri dari Zhuawan. Namun, Hong San segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun kekuatan dewa di tubuhnya melonjak, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Zhuawan. Nona Hong San, kamu lah yang memanfaatkanku. Oke. Zhuawan memandang Hong San dengan mengejek. Dia diam-diam melepaskan kemampuan bawaan defor, api penyucian. Jiwa halus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menyerap kekuatan dewa di tubuh Hong San. Segera, Hong San merasa tidak berdaya. Pada saat yang sama, Zhuawan menggunakan kekuatan dewanya yang kuat untuk menciptakan kekuatan pengekangan yang menakutkan, mengunci Hong San dalam kekuatan pengekangan ini. Kemudian, dia memasukkan Hong San ke dalam cincin spiritual dan melompat, meninggalkan tempat ini dengan cepat. Merindukan. Saat Zhuawan menyingkirkan Hong San, lelaki tua berjubah abu-abu, yang bertarung dengan Hao Tianyun dan lelaki berpakaian hitam, menjadi sangat marah. Dia menginjak kaki kanannya dan menembak seperti anak panah, mengejar Zhuawan. Bang! Hao Tianyun dan pria berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, mata mereka berbinar saat mengikutinya. Pada saat yang sama, Hao Tianyun diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Zhuawan bisa melarikan diri begitu cepat, meskipun dia telah melukainya dengan parah. Adapun Hong San, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, menangkapnya. Dia tidak berpikir Zhuawan cukup kuat untuk membawa pergi Hong San. Kesadaran jiwa yang kuat menimpa Zhuawan seperti air pasang, menguncinya. Zhuawan mengerutkan alisnya, dia tidak menyangka lelaki tua berjubah abu-abu itu bisa secepat itu. Rupanya, lelaki tua ini bukanlah dewa sejati dua bencana biasa. Serahkan Nona, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu dingin ketika dia berteriak pada Zhuawan. Zhuawan mencibir, melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia tidak takut. Mati. Ketika tetua berjubah abu-abu berada dalam jangkauan Zhuawan, tetua berjubah abu-abu itu membanting telapak tangannya ke punggung Zhuawan. Kaki kanan Zhuawan langsung diliputi aura ungu saat dia menggunakan empat lapis aura ungu. Kecepatannya langsung berubah dan dia terbang ke arah yang berlawanan. Serangan tetua berjubah abu-abu itu secara alami meleset. Kamu mendekati kami. Kamu mendekati kematian. Hao Tianyun melihat Zhuawan terjun ke arah mereka dan dia mencibir. Dia segera mengeluarkan kapaknya dan mengayunkannya ke arah Zhuawan. Adapun pria berpakaian hitam, dia berhenti tidak jauh dan tidak melakukan tindakan apapun. Menurutnya, dia dan Hao Tianyun tidak perlu bekerja sama melawan Dewa Langit Akhir. Namun, pada saat kapak hendak mengenai Zhuawan, pedang api guntur di tubuh Zhuawan jatuh dan berbenturan dengan kapak. Momentum Zhuawan tidak berkurang dan dia langsung jatuh di depan Hao Tianyun. Waktu Bulan Gelap 1950 Pasir Ilahi Galaksi Ungu Yang Mulia Mata Hao Tianyun melotot saat dia melihat bagian bawah tubuhnya dengan tidak percaya. Dia terlalu ceroboh. Dia selalu berpikir bahwa Zhuawan hanyalah Dewa Surgawi awal biasa. Dia tidak pernah mengira Zhuawan akan tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu dan membelahnya menjadi dua. Meledak Reaksi Hao Tianyun sangat cepat. Saat dia terbelah menjadi dua, dia kembali sadar dan segera meledakkan kapaknya. Kapak Ilahi Hao Tianyun adalah senjata Dewa sejati tingkat rendah. Saat meledak, tenaga yang dihasilkannya pun tidak sedikit. Itu sudah cukup untuk membunuh Dewa Surgawi dan melukai parah Dewa sejati satu bencana. Sayangnya, Zhuawan tidak takut sama sekali. Dia segera menggunakan langit dan bumi abadi. Gelombang gas emas mengelilingi tubuhnya dan membentuk pertahanan yang kuat. Ketika energi ledakan kapak Dewa benar-benar menelan Zhuawan, jarum Dewa Penyerap Jiwa di antara alis Zhuawan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat jarum Dewa Penyerap Jiwa ditembakkan, Zhuawan juga diselimuti oleh energi ledakan. Hao Tianyun tidak pernah berpikir bahwa Zhuawan masih bisa menyerang saat ini, jadi dia tidak waspada terhadap jarum Dewa Penyerap Jiwa. Poci. Darah berceceran saat lubang berdarah muncul di antara alis Hao Tianyun. Jarum Dewa Penyerap Jiwa sedang mengotak atik jiwa ilahinya, menghancurkannya sepenuhnya. Gemuruh. Hao Tianyun sudah mati, dan tinju Zhuawan mendarat di ledakan, menciptakan lubang seukuran manusia di ledakan tersebut. Zhuawan kemudian merangkak keluar dan segera menyingkirkan cincin roh Hao Tianyun. Dia kemudian melepaskan niat dao tingkat kelima dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Saat Zhuawan pergi, pria berjubah hitam itu juga sadar kembali. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Zhuawan yang menghilang ketakutan. Kekuatan Hao Tianyun tidak jauh berbeda dengannya, tapi dia terbunuh dalam beberapa gerakan. Sungguh sulit dipercaya. Meskipun Hao Tianyun ceroboh, itu tetap menakutkan karena aura Zhuawan hanya berada di alam Dewa Surgawi akhir. Bagi Dewa Sejati Dua Bencana, Dewa Surgawi Tahap Akhir hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan lambayan tangannya. Namun kini, peran tersebut terbalik. Hao Tianyun dibunuh oleh semut Dewa Surgawi tahap akhir. Karena keraguan-raguan inilah indra spiritual pria berjubah hitam itu benar-benar kehilangan jejak terhadap sosok Zhuawan. Kamu tidak menghentikan orang itu. Pada saat ini, tetua berjubah abu-abu juga bergegas ke sisi pria berjubah hitam itu. Tatapannya sangat dingin. Zhuawan itu terlalu licik. Dia sebenarnya menahan teknik gerakannya. Pada awalnya, Zhuawan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri. jubah abu-abu itu hendak mengejarnya dan menyerangnya, Zhuawan tiba-tiba menggunakan energi Dao Insight untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan melintas ke arah yang berlawanan. Selain itu, waktu pertukaran pukulan Zhuawan dan Hao Tianyun sangat singkat. Dapat dikatakan bahwa Zhuawan telah memanfaatkan kecerobohan Hao Tianyun untuk membunuh Hao Tianyun dalam sekejap. Meskipun tetua berjubah abu-abu itu bergegas dengan sekuat tenaga, dia masih kehilangan jejak Zhuawan. Namun, jika pria berjubah hitam itu telah mengunci Zhuawan dengan kesadaran spiritualnya sejak awal, tetua berjubah abu-abu itu mungkin tidak akan kehilangan jejaknya. Pria berjubah hitam itu mundur beberapa langkah. Bilah tajam berwarna hitam berputar di sekitar tubuhnya saat dia melihat ke arah tetua berjubah abu-abu itu dengan hati-hati. Memikirkan bagaimana Zhuawan merampok si kuya, tatapan tetua berjubah abu-abu itu menjadi sangat suram. Dia menatap pria berjubah hitam itu dengan ketakutan dan berkata, Kamu. Mati. Tetua berjubah abu-abu itu merauh marah dan melemparkan Trisula ke arah pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, tetua berjubah abu-abu menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, tsunami kelabu yang mengerikan melonjak di sekitarnya dan runtuh. Wajah pria berjubah hitam itu berubah jelek. Kekuatan yang dilepaskan oleh tetua berjubah abu-abu saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bilah tajam hitam itu langsung berubah menjadi bayangan bilah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka bergabung dan mengembun menjadi bayangan pedang raksasa mengerikan yang menebas tsunami kelabu. Of. Sayangnya, tsunami kelabu itu terlalu dahsyat. Gambar pedang besar itu langsung hancur, dan pedang hitamnya juga hancur. Pria berpakaian hitam itu terlempar, dan dia batuk darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa tetua berjubah abu-abu bukanlah dewa sejati dua bencana, tapi dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Sudah berapa lama orang ini berada di alam dewa sejati dua bencana hingga dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Aku telah berkultivasi selama tiga ribu tahun sebagai dewa sejati dua bencana dan selamat dari enam kebakaran besar. Kamu hanyalah dewa sejati satu api. Kamu hanyalah seekor semut di depan saya. Penatua berjubah abu-abu muncul di atas pria berjubah hitam. Tangan kanannya membentuk cakar dan menekan di antara alis pria berjubah hitam itu. Dengan keras, alis pria berjubah hitam itu pecah. Darah muncrat dan jiwa Tuhannya hancur total. Namun, wajahnya masih mempertahankan ekspresi ketakutan. Setelah membunuh pria berjubah hitam, niat membunuh dari tetua berjubah abu-abu tidak hilang. Sebaliknya, ia justru semakin kuat. Di saat yang sama, dia khawatir. Meskipun Hong San tampak seperti juru lelang perusahaan perdagangan Jiang Hong, dia tahu bahwa Hong San memiliki posisi tinggi di perusahaan perdagangan Jiang Hong. Dia adalah cucu dari pemilik perusahaan perdagangan Jiang Hong, Wu Han. Terlebih lagi, Wu Han menyayangi Hong San. Selama itu adalah permintaan dari Hong San, Wu Han akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Sekarang Hong San telah diculik oleh seorang pemuda di alam ilahi akhir, jika Wu Han mengetahuinya, tetua berjubah abu-abu itu akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya, Tuan Wu Han tidak ada di bintang Fansa. Namun, Tuan Wu Han akan segera kembali. Saya harus menemukan bajingan itu sebelum Tuan Wu Han kembali. Mata tetua berjubah abu-abu itu dingin. Lalu, dia meninggalkan tempat itu. Dia memutuskan untuk kembali ke perusahaan perdagangan Jiang Hong dan menggunakan kekuatan perusahaan perdagangan Jiang Hong untuk menangkap Zua Wen di seluruh Fansa Star. Dia juga mengunci kota Fansa. Karena arai teleportasi yang menghubungkan bintang Fansa ke dunia luar hanya ada di kota Fansa, jika kultifator ingin meninggalkan bintang Fansa, ia harus kembali ke kota Fansa. Oleh karena itu, tugas pertama tetua berjubah abu-abu itu adalah mengunci kota Fansa. Kembali ke kota Fanfin, aura dan penampilan Zua Wen langsung berubah menjadi seorang pemuda dengan ekspresi dingin dan suram. Bahkan auranya menjadi suram. Bahkan jika lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri di depannya, dia tidak akan bisa mengenali Zua Wen saat ini. Setelah mengubah penampilannya, Zua Wen menemukan penginapan acak dan tinggal di sana sementara. Adapun Ah Kian dan penginapan di seberang, Zua Wen tidak berencana untuk kembali. Dia tahu betul bahwa begitu tetua berjubah abu-abu itu kembali, dia pasti akan menyelidiki penginapan di pihak Ah Kian. Oleh karena itu, jika dia kembali, dia akan masuk ke dalam jebakan. Di kamar penginapan, Zua Wen melambaikan lengan bajunya. Pusaran air hitam muncul dan tubuh aslinya, berpakaian putih, perlahan keluar. Budidaya tubuh aslinya meningkat sangat cepat. Selama dia berkultivasi di ilusori Skybridge, kultivasi tubuh aslinya terus meningkat dan telah mencapai level demigod. Tidak lama lagi dia bisa menjadi dewa sejati. Meskipun klon kekuatan pikiran Zua Wen belum dipertahankan setelah kelahirannya kembali, tubuh aslinya masih memiliki kenangan akan segel terlarang kutukan yang memangsa. Terlebih lagi, ketika tubuh aslinya berkultivasi di jembatan surgawi ilusi, dia telah menggunakan justro api sepanjang waktu, jadi pemahamannya selalu berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, ketika tubuh aslinya mulai mengembangkan seni terlarang kutukan melahap lagi, dia segera mengolahnya hingga sempurna. Pada saat yang sama, tubuh aslinya juga telah menjadi guru suci surga dan tidak jauh dari menjadi guru suci surgawi. Meskipun sulit untuk memulai dari awal, Zua Wen memiliki dasar dan pengalaman sebagai guru suci yang mendalam. Meskipun klon kekuatan pikirannya telah dihancurkan sebelum kelahirannya kembali, menyebabkan budidaya kekuatan pikiran Zua Wen gagal, dia masih memiliki fondasinya. Selain efek dari jembatan langit ilusi dan justro api, budidaya segel terlarang kutukan melahap oleh Zua Wen secara alami tidak lambat. Kekuatan pikirannya juga meningkat dengan sangat cepat. Tatapan Zua Wen tenang. Dia mendarat di dalam ruangan dan mulai membentuk formasi kuat di dalam ruangan dengan segel terlarang kutukan melahap. Karakteristik segel terlarang kutukan melahap adalah melahap dan menyerap. Jika seseorang menerobos masuk, Zua Wen akan segera mengetahuinya. Setelah menyiapkan formasi, Zua Wen kembali ke ruang defor. Zua Wen pertama kali mengeluarkan cincin roh Hao Tianyun. Hanya ada sekitar 20 juta batu dewa yang tersisa di cincin roh Hao Tianyun. Zua Wen sangat prihatin dengan tanah surgawi awan merah yang dimenangkan Hao Tianyun. Selain itu, ada beberapa item lain-lain di cincin roh Hao Tianyun. Meskipun ada beberapa ramuan ilahi, ramuan itu jauh lebih buruk daripada yang diperoleh Zua Wen di wilayah awan api. Namun, Zua Wen tetap menyimpannya. Hmm, ini. Ketika Zua Wen memindahkan semua item di cincin roh Hao Tianyun, ke dalam cincin rohnya sendiri, dia tiba-tiba menyadari titik terang. Zua Wen mengambil titik terang dan menemukan bahwa itu adalah batu seukuran ibu jari. Batu ini memancarkan tekstur metalik dan terasa berat di tangan. Zua Wen segera mengetahui bahwa batu ini tidak sederhana. Ketika dia menggunakan kesadaran jiwa untuk menyelidiki batu ini, dia menemukan bahwa kesadaran jiwanya telah dimakan oleh batu ini. Melahap kesadaran jiwa, mata Zua Wen melebar karena terkejut saat dia bergumam tak percaya. Oh, bukankah ini pasir ilahi galaksi ametis yang agung? Pedang api guntur langsung terbang. Xiao Hei duduk di gagang pedang, memandangi batu kecil di tangan Zua Wen dengan heran. Xiao Hei, apa kamu tahu hal ini? Zua Wen bertanya dengan cemberut. Xiao Hei terkeke dan berkata, dalam warisan pedang api guntur, aku tahu banyak bahan pemurnian seperti punggung tanganku. Aku baru mengetahui tentang pasir ilahi galaksi ametis agung ini setelah aku mewarisi kenangan pedang api guntur. Benda ini tidak sederhana. Wah, pasir ilahi galaksi ametis agung sangat langka dan merupakan bahan pemurnian yang sangat kuat. Jika kamu memurnikan pasir ilahi galaksi ametis agung ini menjadi pedang ilahi, pedang ilahi akan memiliki efek yang mengerikan yaitu memotong kesadaran jiwa. Sayangnya, jumlah pasir ilahi galaksi ametis agung yang Anda miliki saat ini terlalu sedikit. Berbicara tentang ini, Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan. Lalu bisakah aku menggunakan pasir ilahi galaksi ametis agung ini ke dalam jarum dewa penyerap jiwaku? Setelah mengetahui tentang efek ajaib dari pasir ilahi galaksi ametis yang agung, mata Zuawan bersinar terang. Dapat dikatakan bahwa pasir ilahi galaksi ametis agung ini disiapkan untuk jarum dewa penyerap jiwanya. Setelah pasir ilahi galaksi kecubung agung diintegrasikan ke dalam jarum dewa penyerap jiwa, jarum dewa penyerap jiwa tidak perlu langsung memasuki ruang jiwa seorang kultifator. Selama menyentuh kesadaran jiwa kultifator, kemungkinan besar akan mampu melukai jiwa kultifator yang terhubung dengan kesadaran jiwa. Iya, kamu bisa memberiku jarum dewa penyerap jiwa. Warisan pedang api guntur bukan hanya metode budidayanya, tetapi juga metode pemurnian yang kuat. Xiao Hei menepuk dadanya dan berkata,